Lonceng merenggut arwah jilid 5. H.O.H.O. telah mempelajari ketujuh jurus dari ilmu pedang Ching yang pit-kip, maka dia hanya pandang sebelah metu ilmu pedang si nenek tua Fang Lin ini. Dengan mengeluarkan suara tertawa dingin, H.O.H.O. menggeser kaki kirinya sedikit ke arah samping, lalu dengan mengeluarkan suara seruan yang tinggi sekali tahu-tahu pergelangan tangan kanan si nenek tua Fang Lin telah kena di cekalnya, dibarengi bentakan, lepas pedang Fang Lin telah dapat direbutnya. Dikala Fang Lin tengah melengak kaget disebabkan kejadian yang tidak pernah dimimpikannya itu, tahu-tahu tangan kiri si bocah bergerak lagi untuk menghajar dadanya dengan tenaga serangan yang kuat luar biasa. Tentu saja Fang Lin jadi kaget setengah mati, biar bagaimana dia adalah seorang jago yang mempunyai kepandayan yang tinggi dan telah berpengalaman, mana mau dia membiarkan dadanya dihajar begitu saja oleh tangan H.O.H.O. Dengan cepat Fang Lin telah mengulurkan tangannya untuk menangkis sedangkan kedua kakinya telah menjejak lantai, tubuhnya mencelat ke belakang dengan meminjam tenaga benturan tangan mereka. Tetapi kesudahannya kembali berada di luar dugaan Fang Lin H.O.H.O. tetap berdiri tegak di tempatnya sambil tersenyum mengejek, seperti juga tidak terjadi apa-apa pada dirinya akibat benturan tangan mereka. Tetapi berbeda dengan H.O.H.O., kesudahannya bagi diri Fang Lin malah sebaliknya, dia telah terhuyung-huyung dan hampir rubuh, namun disebabkan si nenek memang memiliki luakang yang luar biasa. Sekuatnya dia masih bisa mengendalikan tubuhnya agar jangan sampai rubuh terguling di lantai. Walaupun tetap berdiri, tetapi dia merasakan sesuatu pada lehernya, dan waaah, dia memuntahkan darah segar yang banyak sekali, mukanya kontan menjadi pucat pasi dan tubuhnya mengjigil. Ternyata Fang Lin telah terluka di dalam. Matanya memandang H.O.H.O.H.O. seperti memandang hantu di tengah hari bolong. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa H.O.H.O.H.O. bisa muncul hanya di dalam waktu kurang lebih tiga bulan dengan kepandayan yang luar biasa itu. Kau Cushie Chang itu juga jadi terkejut sekali, dia sampai mengeluarkan seruan tertahan melihat hebatnya kejadian yang telah dialami oleh Fang Lin dengan mengandung kemurkaan yang sangat. Chang Kau Cushie melompat berdiri, mengawasi H.O.H.O.H.O. dengan sorot metu yang luar biasa bengisnya. Bocah ternyata kau mempunyai sedikit kepandayan juga, heh bentaknya dengan suara yang dingin. Cabut senjatamu, mari kita main-main beberapa jurus. H.O.H.O.H.O. tertawa. Aku akan menghadapi kalian dengan ini kata H.O.H.O.H.O. sambil mengacungkan kedua kepalan tangannya dan sikapnya yang sengaja dibuat sesombong mungkin. Tentu saja kau cu dari Pek Mo Kau tersebut jadi murka bukan main. H.O.H.O.H.O.H.O. Kau rupanya mau main-main dengan maut bentak ketua Pek Mo Kau itu. Baiklah. Tanda seru. Kau sendiri yang telah memintanya, aku yang akan mengiringi kematianmu dan setelah berkata begitu, kau cu Pek Mo Kau tersebut merangsek maju sambil melompat, tangannya telah mencabut keluar senjatanya, yaitu sebuah roda bergigi yang terbuat dari emas murni. Dengan mempergunakan roda bergiginya itu, kau cu Pek Mo Kau ini telah melancarkan serangan kepada H.O.H.O.H.O.H.O. dengan mempergunakan sekaligus dua jurus serangan, yang masing-masing bernama Sam Tiang Lihun dan Ching Patumen, roda bergiginya itu telah berkelebat-kelebat untuk merobek dada H.O.H.O.H.O.H.O.H.O.H.O.H.O. Pasti tubuhnya akan robek dan akan membahayakan juga jiwanya, sebab roda emas tersebut mengandung racun yang ampuh sekali. Ho Ho bisa mencium bau wanyir dari racun yang terdapat di roda bergigi itu waktu roda tersebut berkelebat menyambar ke arah dadanya. Tetapi Ho Ho yang telah mempunyai kepercayaan diri dengan kepandayan yang telah dimilikinya, tidak menjadi jari menghadapi Kau Ju dari Pek Mo Kau tersebut. Dia juga telah bertekad, hari ini dia harus membunuh Fang Lin dan Chang Kau Ju ini, sebab kedua orang inilah pangkal utama dari kecelakaan yang dialami oleh ayahnya. Maka dari itu, Ho Ho menantikan tibanya serangan Chang Kau Ju dengan sebentar-sebentar memperdengarkan suara tertawa dingin yang mengandung ejakan. Chang Kau Ju melancarkan serangannya itu dengan keram menyilang, gigi roda emasnya itu menyambar untuk merobek dada Ho Ho. Tetapi bocah ini dengan tenang mengawasi datangnya serangan tersebut, dia berdiri tegak di tempatnya tanpa bergerak sedikitpun. Dan di saat roda bergigelawan hanya terpisah kurang lebih tiga dim dari dadanya, cepat luar biasa Ho Ho melejit, tahu-tahu telah melompat ke belakang Chang Kau Ju, dan tangannya diayunkan, dia menghajar Chang Kau Ju dengan memergunakan telapak tangannya. Buk punggung Chang Kau Ju telah dapat dihajarnya telak sekali, sehingga Chang Kau Ju kehilangan keseimbangan, terhuyung-huyung ke depan dan hampir saja dia jatuh terjerembak, untung saja dia memiliki kepandayan yang tinggi, hingga bisa memergunakan gerakan memberatkan tubuh seribu kati, dia membuat kedua kakinya bagaikan kaki menara, yang tetap tidak bergeming dan berdiri tegak dengan tubuh yang bergoyang-goyang. Namun muka Chang Kau Ju pucat benar, seperti muka mayat. Malah, sesaat kemudian, dengan mengeluarkan suara wa'ah dia pun telah memuntahkan darah segar, menunjukkan bahwa dia telah terluka di dalam. Ho Ho masih berdiri tegak dengan memperdengarkan suara tertawa dinginnya. Cepat kalian maju lagi, aku akan melayani sekaligus. Kalian berdua boleh mengeroyoku dingin sekali suara Oh Ho. Maka Fang Lin dan Chang Kau Ju tampak pucat pasi, mereka seperti melihat hantu saja, karena sedikitpun mereka tidak menduga bahwa Ho Ho bisa muncul di hadapan mereka dengan memiliki kepandayan yang begitu luar biasa sekali, beberapa tingkat berada di sebelah atas. Kepandayan yang mereka miliki. Siapapun juga tidak akan mau mempercayai kalau berpikir dengan pikiran yang waras, sebab Fang Lin dan Chang Kau Ju mengetahui benar, kurang lebih tiga bulan yang lalu Ho Ho masih merupakan seorang anak kecil yang bodoh yang tidak memiliki kepandayan apa-apa. Dan telah mereka siksa dengan hebat sekali, maka dari itu, biar bagaimana cerdasnya si bocah, tidak nantinya dia bisa memperoleh kemajuan dan kepandayan yang begitu hebat hanya di dalam waktu tiga bulan saja. Tubuh Fang Lin dan Chang Kau Ju jadi menggigil tergetar hebat, mereka ngeri sekali melihat sorot metu Ho Ho yang tajam luar biasa, yang memancarkan cahaya pembunuhan. Cepat kalian maju berbareng bentak Ho Ho dengan suara yang tajam sekali. Fang Lin mengempos semangatnya, mengerahkan seluruh kepandayan yang ada padanya dia mencelat menerjang ke arah Ho Ho, karena selain perasaan ngeri, juga si nenek tua ini merasa penasaran sekali dirinya bisa dirubuhkan oleh seorang bocah cilik seperti Ho Ho ini. Pedang di tangannya telah bergerak-gerak menusuk, menikam, menabas dan menggores dari kiri ke kanan, dan dari kanan ke kiri hanya di dalam waktu sebentar saja, dia telah melancarkan lebih dari sepuluh jurus serangan ke arah Ho Ho. Tetapi Ho Ho tenang sekali. Apalagi dia memang telah menguasai ketujuh jurus dari Kiam Sud, ilmu pedang, Ching Yang Pit Kip. Maka dari itu, ilmu pedang yang dipergunakan oleh si nenek tua Fang Lin tidak dipandang sama sekali, karena serangan-serangan yang dilancarkan oleh si nenek tua Fang Lin tidak akan membahayakan dirinya. Sedangkan Chang Kau Chu juga tidak mau membuang-buang kesempatan, ketika melihat Fang Lin sudah menerjang si bocah, maka cepat-cepat dia juga melompat menyerang Ho Ho dengan mempergunakan senjata roda bergiginya itu. Dia melancarkan serangan yang hebat ke arah Ho Ho, karena Chang Kau Chu mengerti bahwa si bocah tidak boleh diremahkan, sekali saja mereka berlaku lengah, pasti mereka akan binasa di tangan Ho Ho. Melihat kedua musuh besarnya telah melancarkan serangan-serangan mereka secara berbareng, Ho Ho tertawa dingin, tiba-tiba dia mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali. Pedang si nenek tua Fang Lin telah dijepit oleh jari tangannya dan menariknya dengan suatu gerakan yang sulit diikuti mata, karena tahu-tahu pedang itu telah pindah tangan, dan membarengi dengan gerakannya itu, tampak Ho Ho menekup kaki kirinya, tubuhnya agak berjongkok sedikit. Dan pedang itu disilangkan merapat pada lengannya serta tubuhnya berputar setengah lingkaran, disusul oleh suara jeritan yang menyayatkan dari Chang Kau Chu dan Fang Lin, karena di saat Ho Ho berputar setengah lingkaran. Pedang di tangannya berputar juga merobek perut Chang Kau Chu dan Fang Lin kedua orang ini tampak berdiri dengan muka yang pucat dan tubuh yang gemetaran, sedangkan tangannya memegangi perut mereka. Kau, oh, kau, kau bukan manusia, kau iblis, tidak mungkin kau memiliki kepandaian yang begitu tinggi di dalam usia yang demikian muda gumam Chang Kau Chu dengan suara yang tergetar hebat, dan kemudian setelah mengeluarkan suara keluhan dan sepasang metu yang mendolik, tubuhnya terjungkal rubuh menggeletak di atas lantai, kakinya berkelejutan sesaat, tetapi kemudian mengejangkaku, napasnya telah berhenti. Chang Kau Chu menemui kematiannya dengan penasaran sekali, sebab sepasang matanya terpentang lebar-lebar. Fang Lin kelihatan berdiri dengan muka yang pucat dan bibir yang gemetaran seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Hanya sepasang matanya mendolik besar, dan darah mengucur deras sekali dari perutnya yang robek. Kedua tangannya memegangi isi perutnya yang hampir berhamburan keluar. Kemudian setelah berselang beberapa detik, dikala dia menahan rasa sakit yang bukan main, tampak tubuhnya terjungkal juga, menggelet sesaat. Kemudian jiwanya terbang menghadap ke Giam Loong. Melihat itu, Ho Ho jadi tercengang sesaat, dia tidak menyangka bahwa ilmu pukulan dan ilmu pedang yang diturunkan oleh Mo Tiao Su ternyata begitu hebat sekali. Hanya di dalam beberapa jurus ternyata dia sebagai seorang bocah cilik, telah bisa membinasakan kedua tokoh jago rimba persilatan yang mempunyai kepandayan tidak lemah seperti Chang Kau Wacu dan Fang Lin. Tetapi ketika Ho Ho tersadar dari rasa terkejut dan girangnya itu, si bocah tertawa gelak-gelak, sampai tubuhnya tergoncang hebat. Dan di antara suara tertawanya itu, tampak matanya mengucurkan air matu yang meleleh di pipinya, karena dendamnya terhadap orang-orang ini telah dapat dilampiaskan. Kematian ayahnya yang begitu mengenaskan telah dapat dibayar dengan dibunuhnya kedua orang penyebab kematian ayahnya itu. Lama juga Ho Ho tertawa begitu, sampai akhirnya si bocah berhenti tertawa, lama dia berdiri bengong mengawasi ke arah kedua mayat dari kedua orang musuh besarnya itu. Dan tadi di waktu Ho Ho tertawa gelak-gelak begitu, sebetulnya telah menunjukkan bahwa telah lahir di dalam dunia persilatan di daratan Tionggoan seorang jago silat yang luar biasa sekali, yang aneh dan benar-benar mengagumkan, karena di dalam usia semudah Ho Ho, ternyata dia bisa memiliki kepandayan yang setinggi itu, dan lahirnya jago silat ini berarti akan muncul badai yang luar biasa hebatnya di dalam rimba persilatan karena badai dan gelombang yang menyeramkan akan segera bergolak di antara kemunculan Ho Ho. Dan bocah ini juga mau tidak mau nanti harus melibatkan dirinya di dalam urusan-urusan besar seperti apa yang telah dikatakan oleh Mo Tiao Su. Lama juga Ho Ho berdiri termenung tempatnya itu mengawasi kedua mayat dari Changkau Wacu dan Fanglin sampai akhirnya si bocah telah menghela nafas. HMMM, mereka menemui kematian dengan Kero yang mengenaskan sekali gumam si bocah dengan suara yang perlahan. Tetapi, ini sebagai pembalasan karma atas perbuatan mereka yang telah membunuh ayahku tanpa mengenal rasa kasihan sedikitpun. Dengan dibinasakan mereka, berarti aku pun telah menolong untuk melenyapkan dua orang iblis yang menakutkan sekali, dan aku juga telah melenyapkan sedikit sumber kejahatan dan setelah menggumam begitu Ho Ho menghela nafas lagi. Di saat itulah Ho Ho teringat kepada Mo Tiao Su, gurunya yang masih mendekam di dalam kamar tahanan di bawah tanah. Dengan terbunuhnya Fanglin dan Changkau Chu, berarti janji Mo Tiao Su terhadap kedua orang ini telah punah dengan sendirinya. Tetapi guru Ho Ho itu benar-benar seorang yang aneh sekali adatnya, karena dia tetap kukuh ingin menyelesaikan dulu masa tahanannya dua tahun lagi seperti janji yang telah diberikan kepada kedua iblis itu. Ho Ho menghela nafas, dia bermaksud untuk memujuk sekali lagi gurunya itu agar mau bersama-samanya meninggalkan tempat yang dijadikan sebagai markas dari Pek Mo Kau ini. Maka Ho Ho cepat-cepat kembali menuju ke kamar tahanan di bawah tanah. Tetapi ketika Ho Ho telah sampai di kamar tahanan di mana gurunya ditahan, ternyata ruangan kamar tahanan bawah tanah itu telah kosong. Ho Ho jadi bingung sekali, tetapi dikala itu matanya telah bisa menangkap beberapa baris tulisan pada lantai ruangan tersebut. Ho Ho cepat-cepat membaca surat itu, karena dia mengetahui pasti surat itu ditulis oleh gurunya yang ditujukan kepada dirinya, dan gurunya itu telah menulis huruf-huruf itu di atas lantai batu tersebut dengan mengerahkan tenaga luakang pada jari telunjuknya, karena terlihat tegas sekali, huruf-huruf itu melesak dalam sekali, menunjukkan hebatnya tenaga dalam yang dimiliki oleh Mo Tiao Su tersebut. Bunyi surat itu antara lain. Ho Jie, aku memang yakin bahwa kau pasti akan dapat membunuh Fang Lin dan Chang Kau Chu, sebab aku telah bisa mengukur berapa tinggi kepandayan yang dimiliki kedua orang itu, dan mereka masih berada di sebelah bawah kepandayan kau beberapa tingkat jauhnya, dan aku juga memang telah dapat merasakan bahwa kau tentu akan kembali kemari untuk mencoba memujukku guna ikut bersama kau keluar dari kamar tahanan bawah tanah ini. Tetapi Ho Jie, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak mau keluar dulu sebelum aku menyelesaikan janjiku untuk berdiam di kamar tahanan ini sampai genap 10 tahun. Sekarang aku baru menjalani hukumanku selama 8 tahun, jadi masih tertinggal 2 tahun lagi. Kau tidak usah terlalu memikirkan diriku, Ho Jie, karena 2 tahun nanti toh kita akan bertemu juga. Cuma pesanku satu, kau harus benar-benar berusaha menemui migaksan guna melakukan urusan besar yang sedang dilakukannya. Kalau kau sudah bertemu dengan migaksan, tentu paman gurumu itu akan memberitahukan kepadamu urusan besar apa yang sedang dilakukannya. Dan jangan lupa untuk menyampaikan salamku kepada adik seperguruanku itu. Nah, sekarang pergilah kau meninggalkan tempat laknat ini, jangan memikirkan aku lagi kau harus mendengar perintahku ini, Ho Jie, kau tidak boleh bandel dan membangkang. Kalau kau tidak mau menuruti perintahku untuk pergi menemui migaksan, adik seperguruanku itu, tentu aku akan marah besar dan aku tidak akan mau mengakui lagi kau sebagai muridku kau mengerti tidak? Ho Jie, pergilah dari gurumu. Ho Ho jadi bengong memandangi surat gurunya itu. Dia tidak mengerti di mana gurunya bersembunyi. Tetapi Ho Ho memang mengetahui gurunya mempunyai banyak akal dan juga sangat lihai sekali. Tentu gurunya telah bersembunyi di suatu tempat tidak jauh dari kamar tahanannya ini untuk menghindarkan pertemuan antara mereka. Akhirnya Ho Ho menghela nafas dengan muka berduka, karena dia benar-benar tidak habis mengerti, mengapa gurunya sengaja mau menyiksa dirinya sendiri untuk hidup menderita selama dua tahun lagi di dalam kamar tahanan yang tidak mengembirakan itu. Padahal Changkau Wacu dan Fanglin telah dibinasakan oleh si bocah. Perlahan-lahan Ho Ho berdiri dan melangkah keluar dari kamar tahanan itu dengan lesu. Setelah keluar dari ruangan kamar tahanan bawah tanah itu, dia lalu membekuk dua orang Pek Mokau, yang diperintahkan untuk mengumpulkan semua anggota Pek Mokau untuk dinasehati oleh Ho Ho. Waktu melihat pemimpin mereka, Changkau Wacu dan Fanglin telah binasa dalam keadaan yang mengerikan, semua anggota Pek Mokau jadi menggidik sendirinya. Mereka juga jadi heran berbareng juri sekali terhadap bocah yang memiliki kepandayan yang begitu tinggi. Ingat kata Ho Ho dengan muka yang bengis waktu dia mau meninggalkan tempat itu. Kalau memang di lain hari aku mendengar atau melihat kalian masih melakukan kejahatan, niscaya aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi untuk mencabut nyawa kalian seperti apa yang telah kulakukan terhadap Changkau Wacu kalian dan si nenek busuk Fanglin. Mulai hari ini kalian harus membubarkan diri dan kembali pada kehidupan di penghidupan baik-baik. Dan setelah berkata begitu, dengan ringan Ho Ho mencelat meninggalkan tempat tersebut, tubuhnya seperti juga bayangan saja, berkelebat dengan kegesitan yang luar biasa. Orang-orang Pek Mokau jadi bengong sesaat di tempat mereka berdiri, akhirnya si bocah lenyap dari pandangan mat mereka, semuanya jadi menggidik angeri. Karena si bocah biarpun usianya masih muda begitu, namun kepandainya ternyata telah begitu hebat, gerak-geriknya seperti hantu yang mengerikan sekali, sebab kedua pemimpin mereka, Changkau Wacu dan Fanglin telah berhasil dibinasakan oleh Ho Ho. Di antara jalan Seng Chienan dengan jalan Raya Mati Yang Kie, tampak berjalan seorang bocah berusia di antara 10 tahun. Langkah kakinya cepat, dia tengah melakukan perjalanan menuju ke arah selatan. Di antara desau angin dan matahari yang bersinar terik sekali, tampak bocah itu melakukan perjalanan dengan keringat yang memenuhi kening dan juga bajunya telah basah kuyuk. Ternyata si bocah ini tidak lain dari siang ke An Ho, dia sedang melakukan perjalanan menuju ke Xiao Chiu, guna menemui paman gurunya Mi Gak San Ho Ho telah melakukan perjalanan selama belasan hari, dia selalu melakukan perjalanan dengan tidak hentinya. Selama dalam perjalanan itu, Ho Ho terus mengambil ke arah selatan, dan perjalanan menuju ke Xiao Chiu memakan waktu hampir 2 bulan lebih, karena Xiao Chiu terpisah di dalam jarak yang cukup jauh. Selama dalam perjalanan itu, Ho Ho tidak pernah beristirahat, kecuali hanya untuk bermalam, setelah itu melakukan perjalanan lagi dengan cepat. Waktu itu, suasana jalan Sang Chienan dengan jalan raya mati yang kie tampak cukup ramai, banyak pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan hilir mudik tidak hentinya. Orang-orang yang bertemu dengan Ho Ho semuanya memandang ke arah Ho Ho dengan bingung, karena mereka melihat pakaian bocah itu koyak-koyak seperti pakaian pengemis juga tubuhnya kotor sekali. Tetapi, yang lebih menarik perhatian orang-orang itu adalah sinar metu Ho Ho yang tajam luar biasa. Dan juga, gerak langkah kaki Ho Ho yang cepat dan gesit luar biasa. Tubuhnya yang kecil itu mencelat seperti bayangan belaka, berkelebat-kelebat dengan cepat sekali. Tetapi Ho Ho tidak memperdulikan perhatian orang-orang itu. Tetapi ketika sampai di sebuah tikungan di saat menjelang senja, keadaan di sekitar tempat itu jadi lebih jarang orang berlalu di sana, hanya sekali-sekali saja Ho Ho berpapasan dengan orang. Dan di kalah langit gelap, keadaan di sekitar tempat itu semakin sepi saja, tidak terlihat seorang manusia pun yang berlalu lalang, hanya tampak Ho Ho yang masih melakukan perjalanan. Si bocah sedang mencari-cari rumah penduduk untuk numpang bermalam, tapi tak satu rumah pun yang kelihatan. Ho Ho masih berlari-lari terus kurang lebih 4 atau 5 li lagi, tetapi tetap saja dia belum melihat adanya rumah penduduk di sekitar tempat tersebut. Akhirnya Ho Ho berhenti berlari, dia memandang sekitar tempat itu, yang kedua tepi jalan itu terdapat hutan kecil, yang banyak sekali terdapat pohon yang tinggi-tinggi. Akaha, akhirnya aku terpaksa harus bermalam di hutan kecil ini dan besok baru melanjutkan perjalananku lagi gumam Ho Ho dengan suara yang perlahan sambil menghampiri salah sebuah pohon yang tumbuh di tepi jalan itu, dia bermaksud untuk tidur di atas pohon itu. Namun yang membuat Ho Ho agak bingung adalah perutnya yang mulai berkeruyukan lapar. Kemana aku harus mencari makanan untuk menangsel perutku pikir Ho Ho sambil mengawasi sekitar tempat itu, tetapi tidak terlihat ada binatang seperti burung atau kelinci yang bisa tertangkap untuk dipanggangnya. Ho Ho jadi bingung juga, dia merasakan betapa perutnya semakin berkeruyukan lapar. Aneh sekali, di sekitar tempat ini tidak terlihat rumah penduduk, pikir si bocah lagi. Akaha, juga sekitar tempat ini sepi sekali, apakah, apakah di sekitar tempat ini tempat bersarangnya para perampok. Dan ketika Ho Ho sedang berpikir begitu, tampak dari arah depan berjalan cepat sekali seorang lelaki tua berpakaian baju panjang. Ho Ho jadi girang sekali hatinya. Akan ku tanyakan kepada orang itu, di mana terdapat rumah penduduk yang terdekat, pikir Ho Ho. Dan cepat-cepat dia telah memapaki orang itu. Tetapi aneh sekali, orang tua berpakaian baju panjang itu, yang usianya telah lanjut benar, ketika melihat Ho Ho, tubuhnya jadi gemetaran keras sekali, matanya juga memain ketakutan luar biasa. Bersambung. Ho Ho jadi heran sekali, dia segera menghampirinya. Lopeh, paman, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, kata Ho Ho. Maukah Lopeh menolongku? Tetapi orang tua itu seperti juga tidak mendengar perkataan Ho Ho, dia telah gemetaran keras sekali dengan bibir yang tergetar juga, tahu-tahu kedua lututnya ditekutnya, dia telah berlutut di hadapan Ho Ho. Sia Weng Hiong, ampuni, ampunilah jiwaku, Loh Ho, aku si orang tua, masih mempunyai anak dan cucu yang kecil-kecil, mereka membutuhkan aku, karena kalau sampai Sia Weng Hiong, pendekar muda, membunuhku, siapa yang akan memberi mereka makan? Suara orang tua itu jadi gemetar keras sekali, dia telah menangis sesenggukan dan dalam keadaan berlutut itu dia mengangguk-anggukan kepalanya berulang kali, sampai keningnya mengenai batu-batu jalanan. Ho Ho jadi heran sekali. Bangun Lopeh, mengapa kau berlutut begini? Aku tidak bermaksud jelek terhadap Lopeh, aku bukan orang jahat, aku hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Lopeh, kata Ho Ho agak gugup dan bingung melihat lagak orang tua tersebut yang ketakutan setengah mati. Orang tua itu masih terus mengangguk-anggukan kepalanya dengan ketakutan. Ampun Sia Weng Hiong, lohu tidak mengetahui apa-apa, ampun Sia Weng Hiong, janganlah kau membunuh aku, kalau memang kau mau mengambil barang-barangku, ambillah dan setelah berkata begitu, sambil menangis ketakutan, orang tua itu merogohi sakunya, mengeluarkan seluruh isi sakunya. Ho Ho jadi heran berbareng geli di dalam hatinya, karena dia melihat sikap si kakek ini ketakutan tidak keruan tanpa beralaskan sama sekali. Ho Ho segera mengulurkan tangannya, dirasakan tubuh orang tua tersebut masih gemetaran keras sekali. Lopeh, kau jangan takut, aku tidak akan mengganggu Lopeh, aku bukan orang jahat. Dengarlah Lopeh, aku bukan orang jahat, hanya kebetulan lewat di tempat ini dan kemalaman di daerah ini kata Ho Ho untuk mencoba memberikan pengertian kepada orang tua itu. Orang tua tersebut jadi berhenti menangis, dia menatap Ho Ho dengan sinar metu yang ragu-ragu. Masih terlihat sikap ketakutannya. Sia Weng Hiong, apakah, apakah benar kau bukan anak buah dari Tiat Leong Kui Ye? Teng Go An Lin tanya orang tua tersebut dengan suara yang gemetar. Siapakah Tiat Leong Kui Ye, iblis naga besi, Teng Go An Lin tanya Ho Ho dengan heran. Apakah dia orang jahat? Orang tua ini tidak segera menyahuti, dia segera menundukkan kepalanya, kemudian mengawasi Ho Ho sesaat lamanya. Namun, akhirnya orang tua itu menghela nafas, katanya. Sia Weng Hiong, apa yang ingin kau tanyakan tanya si orang tua itu lagi? Begini Lopeh, aku telah kemalaman di daerah ini, maka aku bermaksud menanyakan kepada Lopeh, apakah di sekitar tempat ini ada rumah penduduk? Karena aku ingin bermalam satu malam saja untuk melewati hawa dingin di malam ini, menjelaskan Ho Ho. Oh, benarkah perkataanmu itu, Sia Weng Hiong tanya orang tua masih ragu-ragu. Ho Ho menganggup cepat. Benar Lopeh, sahut Ho Ho. Orang tua itu menghela nafas lagi, tampaknya dia agak lega. Di sekitar tempat ini memang tidak terdapat rumah penduduk. Kalau memang Sia Weng Hiong mau bermalam, lebih baik kau ikut pulang ke rumahku saja, daerah, daerah ini, oh 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 oh. Mengerikan sekali, aku tidak bisa menceritakannya dulu kepadamu. Nanti saja di rumahku, aku akan menceritakannya kepadamu. Ho Ho jadi girang mendengar penawaran orang tua itu, dengan cepat si bocah merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada orang tua itu. Terima kasih atas budi kebaikan Lopeh yang menawarkan aku untuk bermalam di rumah Lopeh, kata si bocah dengan perasaan bersyukur. Masih jauhkah letak rumah Lopeh? Kurang lebih terpisah 10 li lagi sahut orang tua itu. Menurut kata Lopeh, daerah ini sangat menyeramkan sekali, mengapa kasih orang tua melakukan perjalanan di malam hari begini seorang diri tanya Ho Ho. Karena Lopeh baru saja pulang menengoki seorang sanak famili yang sakit, dan pulang kemalaman menjelaskan orang tua itu. Sebetulnya Lopeh memang mau bermalam di rumah saudara Lopeh itu, namun karena Lopeh masih mempunyai cucu yang masih kecil-kecil, maka Lopeh telah memberanikan diri untuk pulang juga. Oh! Dan sambil bercakap-cakap, kedua orang ini, yang satu seorang tua dan yang seorang lagi seorang bocah cilik yang baru berusia 10 tahun, telah melakukan perjalanan untuk menuju ke rumah si kakek tua itu. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 10 li, akhirnya mereka sampai di rumah kakek tua itu. Ternyata rumah si kakek tidak begitu besar, juga tidak begitu mewah, kelihatan sekali orang tua ini hidup dalam keadaan sederhana. Mari masuk, Sia Weng Hiong, kata si kakek ketika mereka telah sampai di depan rumahnya. Lopeh, janganlah kau memanggilku dengan sebutan Sia Weng Hiong, panggil saja namaku Hoho, kata Hoho. Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum senang, dia menyukai sekali bocah tersebut, karena si bocah selain ramah, juga mengenal Sopan Santun. Baiklah Hojie, anak Ho, kata orang tua itu. Mari kita masuk. Hoho mengangguk sambil tersenyum. Baru saja mereka mau melangkah masuk, dari dalam berlari keluar dua orang anak perempuan yang mungkin baru berusia 3 tahun dan 4 tahun, mungil sekali, rambutnya dikepang dua. Kungkung, kakek, pulang. Kungkung pulang seru kedua anak perempuan kecil itu. Orang tua itu tersenyum senang, dia lalu menggendong kedua gadis cilik itu di kedua tangannya. Inilah kedua cucuku, Hojie, mereka masing-masing bernama Sanling dan Sanlan, menjelaskan kakek tua itu. Dan setelah itu, kakek tua ini menoleh kepada kedua cucunya itu. Ayo Lingjie dan Kaulanjie beri hormat kepada Hojok Siok, paman, kata si kakek sambil menurunkan kedua gadis cilik itu dari gendongannya. Kedua gadis cilik itu, Sanling dan Sanlan ternyata dua gadis cilik yang berani dan lincah sekali, sambil tertawa-tawa mereka merangkapkan kedua tangan mereka memberi hormat kepada Hoho sambil memanggil, Hojok Siok. Hoho girang sekali, dia menyukai benar kedua gadis cilik tersebut. Lingjie, Lanjie, kalian sudah makan? Dan tanya Hoho. Sudah Hojok Siok sahut Sanling, yang usianya tampak lebih besar satu tahun? Siok Siok dan Kungkung tentu belum makan malam, biar nanti Lingjie membantu menyediakan makanan untuk kalian. Hoho dan orang tua yang menjadi Kungkung dari gadis cilik ini jadi tertawa gelak-gelak, tampaknya mereka girang sekali. Sedangkan Sanlan tampak agak malu-malu, dia setelah memberi hormat kepada Hoho, hanya berdiri manja menggelenjut di tangan Kungkungnya. Ketika mereka hendak masuk ke dalam rumah tampak seorang wanita melangkah keluar dari dalam rumah. Hoho diperkenalkan kepada wanita itu. Ini mantu perempuanku, Hojie kata orang tua yang baik hati itu. Hoho cepat-cepat memberi hormat sambil memanggil Poh Bo, Bibi, kepada perempuan itu. Perempuan itu membalas pemberian hormat dari Hoho, kemudian mempersilahkan mertuanya dan Hoho untuk masuk. Mana Luy Ming tanya orang tua itu, dia menanyakan anak lelakinya. Luy Ming belum pulang, katanya dia malam ini tidak pulang, karena ada urusan dengan kawannya Sahut Seng Mantu yang sedang sibuk di dapur untuk mempersiapkan makanan bagi mertuanya dan tamunya ini. Hoho melihat betapa keluarga ini hidup bahagia sekali. Orang tua itu ternyata bernama Sanlang Sie, dia seorang petani yang hidup tidak begitu berada, tetapi di dalam hidup yang sederhana ini tampaknya mereka rukun dan bahagia sekali. Sanlang Sie telah menyuruh Hoho menyalin pakaian, dia memberikan baju anak lelakinya yang telah dikecilkan oleh mantu perempuannya dengan cepat. Hoho sangat berterima kasih sekali kepada kakek tua dan keluarganya itu. Setelah itu mereka sama-sama makan malam. Sehabis makan, Hoho dan Sanlang Sie bercakap-cakap. Hoho menanyakan perihal perkataan orang tua itu mengenai Tiat Leong Kuei Teng Goan Lin. Orang tua Sisan itu telah menghela nafas sebelum mulai menceritakan segalanya. Sebetulnya Tiat Leong Kuei merupakan seorang iblis yang menakutkan sekali di daerah ini, dia merupakan seorang iblis yang paling ganas dan tak pernah mengenal belas kasehan, setiap kali bertemu dengan orang, pasti tidak akan turun tangan tanpa ampun, sehingga jarang sekali orang berani berjalan melalui jalanan itu di malam hari, karena si iblis itu selalu berkeliaran di malam hari. Bagaimanakah bentuk iblis itu? Lopeh tanya Hoho karena ingin mengetahuinya. Belum pernah ada orang yang mengetahui dan tidak pernah ada yang melihat muka si iblis naga besi ini, mereka yang bertemu si iblis, pasti akan dibunuhnya tanpa ampun lagi, maka dari itu, dari mana ada orang yang bisa mengetahui bagaimana bentuk si iblis menjelaskan San Lang Sye. Hoho mengangguk-anggukan kepalanya, dia tidak menanyakan lebih lanjut perihal si iblis, karena di dalam hatinya sudah terdapat sebuah rencana yang akan dilakukannya nanti. Setelah bercakap-cakap sesaat lamanya dengan petani tua si San yang baik hati itu, Hoho akhirnya minta permisi untuk mengasoh di kamar yang telah disediakan untuk dirinya. Si bocah ketika berada di dalam kamarnya, lalu mengunci pintu kamar tersebut, dia merebahkan tubuhnya untuk mengasoh memulihkan semangatnya. Setelah lama tertidur cukup, sehingga semangatnya telah pulih, di waktu kentongan ketiga, Hoho melompat turun dari tempat tidurnya. Dia menghampiri jendela, dibukanya perlahan-lahan daun jendela dan mengawasi sekitar tempat itu. Sepi dan sunyi sekali, karena malam telah larut benar di kala kentongan ketiga itu. Hoho telah melompat keluar dari dalam kamarnya melalui jendela itu dengan gerakan yang ringan sekali. Waktu sampai di luar, Hoho tidak membuang-buang waktu lagi, dia segera berlari-lari menuju ke hutan kecil di mana tadi dia bertemu dengan orang tua sisan yang baik hati tersebut. Hoho telah mempergunakan ginkangnya, sehingga di dalam waktu hanya sekejap mati saja jarak yang hanya 10 li itu telah dilalui oleh Hoho dan si bocah sudah berada di tempat tadi sore dia bertemu dengan kakek tua sisan itu. Di perhatikan sekitar tempat tersebut, gelap dan sunyi sekali, tidak terlihat seorang manusia pun. Hanya suara binatang malam yang terdengar di antara kesunyian malam dan desau daun-daun pohon yang berkesekan. Hoho menghampiri ke dalam hutan kecil itu, dia mementang matanya lebar-lebar dengan sikap yang waspada sekali. Dengan berani Hoho masuk terus ke dalam rimba kecil itu, tetapi biarpun dia sudah memasuki cukup dalam, dia belum bisa melihat seorang manusia pun dan juga tidak menemui kejadian yang aneh, sehingga si bocah jadi heran sekali. Kelihatannya tempat ini tenang sekali, tidak ada yang aneh dan yang harus ditakuti mengapa tadi San Lopeh telah menceritakannya seperti juga daerah ini sangat mengerikan sekali pikir Hoho dengan heran. Tetapi si bocah penasaran sekali, dia masuk lebih ke dalam lagi melalui semak belukar dan pohon-pohon yang lebat dari hutan kecil itu. Tetapi dikala itulah pendengaran Hoho yang tajam sekali telah mendengar suara sesuatu yang luar biasa. Sekitar tempat itu gelap gulita, sinar rembulan juga terhalang oleh daun-daun pohon yang lebat sekali. Tetapi Hoho yang telah mempunyai tenaga luakang yang luar biasa tingginya, sinar matanya menjadi tajam dan awah sekali, sehingga dia bisa menembus kegelapan untuk melihat kejadian apa yang terjadi di depannya. Dia telah bersembunyi di balik sebuah batang pohon dan mengawasi keadaan di depannya. Waktu Hoho melihat apa yang ada di depannya, dia jadi menggidik ngeri, karena ternyata di depannya itu terdapat sebuah kuburan yang besar sekali, yang batu nisannya tinggi besar. Suasana jadi mengerikan sekali. Saat itu suara yang didengar oleh Hoho ternyata suara dari bergesernya batu nisan itu ke kiri, sehingga tampak sebuah liang yang cukup besar tepat di tengah-tengah makam itu. Hati Hoho tergoncang keras, karena dia jadi berpikir, apakah dari kuburan itu akan muncul setan penasaran. Mengapa batu nisan itu bisa tergeser dengan sendirinya tanpa digeser oleh orang, karena di situ tidak terlihat seorang manusia pun. Hati Hoho jadi tergoncang semakin hebat, dia menggidik dengan sendirinya. Dan sepasang metu Hoho jadi terpentang semakin lebar mengawasi terus kuburan itu. Batu nisan yang tergeser itu masih saja menggeser ke samping sehingga liang di tengah-tengah kuburan itu semakin lebar saja. Suasana malam di dalam hutan kecil itu sangat mengerikan sekali. Biarpun Hoho sekarang sudah memiliki kepandayan yang tinggi sekali, poh dia tetap hanya seorang bocah cilik yang mungkin baru berusia 10 tahun. Maka dari itu, betapa takut dan ngerinya dia melihat batu nisan kuburan itu bisa bergerak sendiri. Lutut Hoho agak gemetar juga, dia jadi menduga-duga setan yang bagaimana akan keluar dari lubang kuburan itu. Dan juga Hoho jadi memikirkan care untuk dapat melarikan diri. Umpama setan itu benar-benar menampakkan dirinya. Kalau hanya untuk menghadapi penjahat yang ganas, Hoho sudah tidak merasa jari lagi, karena dia memang sudah memiliki kepandayan yang tinggi sekali, tetapi kalau harus berurusan dengan setan, inilah merupakan urusan yang membuat Hoho mau tidak mau harus berpikir tiga kali untuk bertemu dengan setan, karena sebagai seorang bocah cilik, jelas jiwa Hoho masih dibayangi rasa takut kepada setan. Hati Hoho jadi tambah tergoncang hebat, dan bulu tengkuknya jadi berdiri ketika melihat sesosok bayangan keluar dari liang kuburan itu dengan langkah kaki yang perlahan-lahan. Baju orang itu seluruhnya berwarna putih salju, rambutnya panjang, memakai kopiah panjang yang tinggi berbentuk segitiga, mukanya menyeramkan sekali, matanya tidak bersinar, hidungnya panjang, mancung sekali, bibirnya menyeringai dan tampaknya setan ini menyeramkan dan menakutkan sekali. Tampak setan itu telah melangkah keluar dan berdiri dengan mementangkan tangannya, sehingga lengan jubahnya yang lebar dan berwarna putih itu berkibar-kibar terhembus angin, tampak batu nisan itu bergeser perlahan-lahan lagi, dan kuburan itu telah tertutup pula. Setelah batu nisan itu menutup liang kuburan itu, perlahan-lahan setan yang berbaju panjang serba putih itu memutar tubuhnya, dan kemudian melangkah perlahan-lahan menuju ke tempat di mana Hoho bersembunyi. Bajunya yang berwarna putih dan gedombangan kebesaran itu, berkibar-kibar tertiup oleh angin, sehingga tampaknya setan itu bagaikan sedang melayang-layang di udara tanpa menginjak bumi. Hoho jadi tambah ngeri melihatnya, lututnya dirasakan lemas, jantungnya tergoncang keras sekali. Apalagi si bocah melihat setan itu sedang melangkah menghampiri tempat persembunyiannya. Si bocah jadi berpikir keras, kalau setan ini memergoki dirinya, apa yang harus dilakukannya. Yang membuat Hoho jadi tambah ngeri, karena sewaktu dia masih kecil seringkali orang-orang tua menceritakan kepadanya bahwa setan mengetahui segala apa yang tidak diketahui oleh manusia. Dan pasti setan yang sekarang ini, yang baru saja keluar dari liang kubur itu mengetahui akan kedatangan si bocah, menambah jantung si bocah jadi berdetak lebih keras. Apalagi dia telah melihat muka setan itu yang tampaknya mengerikan sekali, dengan sinar matanya yang redup dan dingin sekali tidak mengandung sinar hidup sedikitpun. Diam-diam Hoho jadi berdoa kepada Tian, Tuhan, agar dia diberikan keberanian menghadapi setan itu. Sedang si bocah dikuasai oleh perasaan takutnya itu, maka tampak setan tersebut melangkah terus semakin dekat. Dikala perasaan Hoho semakin berdebar keras, dan menduga bahwa tempat persembunyiannya telah diketahui oleh setan itu, tiba-tiba setan tersebut menghentikan langkah kakinya dan berkata dengan suara yang parau menyeramkan sekali dan nadanya juga dingin sedingin es untuk apa kau bersembunyi terus di situ, keluarlah untuk menerima kematianmu. Si bocah jadi berputus asa, sebab dia mengetahui bahwa setan sukar untuk dilawan, maka dia hanya bisa berdiri berdiam diri saja dengan lutut yang lemas serta gemetaran. Tetapi sewaktu Hoho sedang memikirkan bagaimana kera dia harus menghadapi setan yang baru keluar dari liang kuburan ini, mendadak sekali dari balik semak belukar di seberang Hoho telah mencelat keluar sesosok tubuh yang gesit luar biasa, gerakannya begitu ringan. Setan penasaran yang baru keluar dari liang kubur itu tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan, mengkirikan bulu tengkuk. HMMM, dulu aku pernah mengampuni jiwamu, tetapi rupanya seorang yang kebal dan tidak tahu mampus sehingga berani datang kemari lagi untuk mengantarkan jiwa anjingmu. HMMM, HMMM, kali ini aku tidak akan membiarkan kau pergi dari tempat ini dalam keadaan bernapas. Hoho melihat, orang yang telah melompat keluar itu ternyata seorang yang aneh sekali keadaan bentuk tubuhnya, pendek sekali, hanya tiga kaki lebih dan kepalanya berukuran luar biasa, sehingga tidak seimbang dengan bentuk tubuh yang pendek kecil seperti anak kecil berusia delapan tahun itu kalau dibandingkan dengan kepalanya yang berukuran dua kali besarnya dari kepala orang dewasa yang wajar. Keadaannya jadi lucu sekali kelihatannya. Mukanya lucu dan memelihara dua baris kumis yang tumbuh panjang. Kala itu, orang yang lucu keadaannya ini tertawa-tawar. HMMM, kedatanganku kali ini memang untuk yang terakhir kali katanya dengan suara yang dingin sekali. Sebelum aku datang kemari aku telah mengambil keputusan bahwa aku tidak akan pulang kembali ke tempatku, kau yang mati atau aku yang mati. Aku ingin meminta pengajaran lagi beberapa jurus dari kau. Hoho jadi mengerutkan sepasang alisnya waktu mendengar perkataan orang yang bertubuh jebol, kalau didengar dari kata-katanya, jelas setan yang berpakaian serba putih itu bukan setan penasaran seperti apa yang diduga oleh si bocah, melainkan seorang manusia juga seperti Hoho dan orang bertubuh jebol itu. Kala itu, setan yang berpakaian serba putih itu tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan sekali. Tiat Leong Kuyeteng Goanlin tidak akan menolak permintaanmu, pasti akan kululuskan permohonanmu untuk berpulang ke Sitian, neraka dan setelah berkata begitu, setan yang berpakaian serba putih itu tertawa lagi dengan suara yang nyaring sehingga tubuhnya sampai tergoncang hebat. Hati Hoho kembali jadi tergoncang keras, tetapi perasaan ngeri karena menduga orang itu adalah setan penasaran berangsur-angsur jadi lenyap. Dia kaget sekali ketika mengetahui bahwa orang yang menyamar menjadi setan itu ternyata adalah si iblis yang ditakuti sekali oleh orang-orang sekitar daerah itu, yaitu Tiat Leong Kuyeteng Goanlin. Diam-diam Hoho jadi menarik napas lega, karena sekarang dia telah mengetahui bahwa orang yang berpakaian serba putih yang baru keluar dari liang kubur itu adalah si iblis naga besi. Di saat itu, orang bertubuh cebol dengan kepala yang berukuran besar luar biasa tertawa juga dengan suara yang nyaring. H-M-M-M-M, Tiat Leong Kuyeteng Goanlin bentaknya dengan suara yang bengis. Hayo kita segera mulai untuk main-main beberapa jurus. Boleh. Boleh. Silahkan kau membuka serangan dulu tantang Tiat Leong Kuyeteng Goanlin dengan suara yang nyaring, dia seperti juga hanya memandang sebelah metu kepada lawannya. Orang yang bertubuh cebol itu mengeluarkan suara ejekan, dia telah melangkah maju dua tindak mendekati Tiat Leong Kuyeteng, sikapnya mengancam sekali. Hoho mementangkan matanya lebar-lebar, dia melihat perkembangan yang terjadi di hadapannya ini sangat menegangkan sekali. Orang bertubuh cebol itu telah mencabut keluar senjatanya, ternyata seutas rantai besi yang bergigi di kiri kanannya. Sikapnya tegang sekali, sepasang matanya terpentang lebar, dan mulutnya agak tergetar, terlihat jelas sekali bahwa orang bertubuh cebol ini masih agak ngeri dan jerik untuk membuka serangan kepada Tiat Leong Kuyeteng Goanlin itu. Sedangkan si iblis naga besi itu berdiri tegak dengan sikap yang tenang luar biasa, dan seperti juga dia meremahkan sekali manusia cebol yang berkepala besar itu, dan bajunya yang berwarna putih dan kebesaran sekali, dipermainkan oleh angin sehingga berkibar-kibar dan tampaknya mengerikan sekali. Rupanya orang bertubuh cebol itu bisa menguasai goncangan hatinya yang menindih rasa takutnya, dia berkata, aku sumokie ingin meminta pengajaran beberapa jurus darimu dan membarengi dengan perkataannya itu, dia melompat, sambil menerjang begitu, tangannya telah bergerak, sehingga rantai besi yang bergigi pada kedua pinggirnya itu tampak menyambar cepat sekali ke arah Tiat Leong Kuyeteng Goanlin, seperti juga petir cepatnya. Tiat Leong Kuyeteng Goanlin memperdengarkan suara tertawa dinginnya. HMM, kepandaian bangpak seperti ini ingin diperlihatkan di hadapan Kue Jek Tiat Leong Kuyeteng dengan suara yang dingin, dan membarengi dengan perkataannya itu, tahu-tahu dia mendekap kedua telapak tangannya pada dadanya, sehingga bajunya yang kebesaran itu melilit tubuhnya, dia berputar cepat sekali, sehingga debu-debu bertebaran, gerakannya yang cepat bagaikan gasing itu membingungkan sumokie, manusia berkepala besar dan bertubuh cebol itu. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang luar biasa kerasnya, tangan Tiat Leong Kuyeteng Goanlin bergerak cepat sekali, tahu-tahu dia telah menyentil rantai besi yang bergigi tajam itu dengan mempergunakan jari telunjuknya, sehingga hampir saja rantai besi itu terlepas dari cekalan tangan sumokie. Untung saja kepandayan sumokie cukup tinggi, dan dia juga memang telah berlaku waspada, sehingga biarpun dia merasakan telapak tangan yang mencekal ujung rantai itu pedih bukan main, seperti juga kulit telapak tangannya itu telah pecah, poh rantai itu tidak terlepas dari cekalannya. Kekuatan sentilan jari telunjuk dari Liat Leong Kuyet telah mengejutkan Ho Ho yang menyaksikan jalannya pertempuran tersebut, karena dengan hanya memergunakan jari telunjuknya itu, yang disentilkannya perlahan, si iblis hampir berhasil membuat rantai bergigi dari lawannya jadi terpental ke arah lain. Hal ini memperlihatkan betapa tingginya tenaga dalam dari si iblis. Ho Ho baru menyadari, mengapa iblis ini jadi bisa menguasai daerah sekitar tempat tersebut, tidak taunya dia mempunyai kepandayan yang tinggi luar biasa dan merupakan seorang tokoh di dalam rimba persilatan. Dan yang membuat Ho Ho tidak mengerti hanyalah si iblis naga besi itu mengapa menyembunyikan dirinya di kuburan di dalam hutan kecil itu. Tetapi Ho Ho tidak bisa berpikir lebih lama lagi, karena tampak Sumokie telah melancarkan serangannya lagi secara beruntun beberapa kali, rantainya itu berkelebat-kelebat dengan cepat sekali. Angin serangan dari rantai Sumokie menyambar-nyambar berkesiuran, daun-daun kering dan debu di sekitar mereka berterbangan oleh angin serangan rantai manusia cebol Sumokie tersebut. Ho Ho melihat si iblis naga besi telah bergerak-gerak dengan cepat mengelakan dan mengegoskan setiap serangan dari Sumokie. Iblis naga besi ini tidak mencabut senjatanya, dia hanya bertangan kosong saja menghadapi Sumokie. Tubuh tiat liong KWI Tenggo Anlin berputar-putar, melompat ke sana kemari, gerakannya seperti kelinci saja gesitnya, menerobos di bawah sambaran dari rantai besi bergigi senjata Sumokie. Tubuh si iblis naga besi itu seperti juga bayangan yang sukar diikuti oleh pandangan mati manusia biasa. Mudah sekali dia mengelakan setiap serangan yang dilancarkan oleh lawannya. Melihat ker pertempuran itu dan jalannya pertandingan tersebut, segera juga Ho Ho bisa melihat bahwa tiat liong KWI Tenggo Anlin mempunyai kepandayan yang jauh lebih tinggi kalau dibandingkan dengan kepandayan yang dimiliki oleh Sumokie. Karena biarpun dia hanya bertangan kosong, si iblis naga besi itu bisa menghadapi lawannya dengan leluasa, malah masih bisa mengeluarkan kata-kata ejekan setiap kali lawannya melancarkan serangan-serangan ke arah dirinya. Sumokie ketika melihat setiap serangannya dapat dihindarkan oleh lawannya, jadi semakin gugup, dia telah mengempos dan menambah semangatnya untuk melancarkan serangan yang lebih bencar. Rantai besi bergigi itu menyambar-nyambar dengan kecepatan yang luar biasa sekali, seperti juga tubuh tiat liong KWI telah dikurung oleh sinar dari rantai besi bergigi itu. Tetapi tiat liong KWI tenggoanlin memang lihai luar biasa, dia bisa menghadapinya dengan gesit dan bertenaga sekali. Malah setiap kali lawannya melancarkan serangan yang mematikan ke arah dirinya, tiat liong KWI selalu memperdengarkan tertawa dinginnya, dan jari telunjuknya yang mengandung tenaga maut yang sangat besar itu menyentil ke bagian-bagian jalan darah di tubuh Sumokie. Hal ini seringkali membuat Sumokie jadi gugup, sebab kalau memang dia terlambat sedikit. Saja mengelakan sentilan jari telunjuk tiat liong KWI yang mengandung tenaga dalam yang luar biasa besarnya itu, berarti dirinya akan menghadapi kematian, maka dari itu, dengan mati-matian Sumokie terus memberikan perlawanan dan penyerangan yang dekat. Mereka bertempur jadi semakin hebat lagi. Ho Ho melihat pertempuran itu akan berlangsung cukup lama, karena di antara kedua orang itu belum tampak siapa yang akan kalah. Biarpun Sumokie tampak terdesak hebat, namun dia tetap masih bisa melancarkan serangan-serangan yang hebat dan mengandung tenaga maut yang bisa mematikan kalau saja serangannya itu berhasil menemui sasarannya. Sedangkan tiat liong KWI seperti juga memang sengaja ingin mengulur waktu karena dia tidak segera turun tangan keras terhadap Sumokie, dia hanya mengeguskan dan mengelakan saja setiap serangan yang dilancarkan oleh Sumokie sambil sebentar-sebentar memperdengarkan suara tertawa gelak-gelak mengandung ejekan yang sangat. Dasar Ho Ho memang masih berusia sangat muda sekali, baru sekitar 10 tahun, maka dari itu, sifat kekanak-kanakannya jadi muncul setelah mengetahui bahwa tiat liong KWI tadi baru saja keluar dari dalam kuburan itu. Ho Ho jadi ingin mengetahui, sebetulnya ada apakah di dalam kuburan itu, si bocah jadi bermaksud untuk menyelingap masuk ke dalam kuburan tersebut. Ho Ho mengawasi dulu sekitar tempat itu, hutan kecil ini ternyata dipenuhi oleh tumbuh-tumbuhan semak belukar yang rimbun sekali. Hati Ho Ho jadi girang, dia segera merangkak mendekati kuburan itu. Dengan hati-hati sekali si bocah merangkak karena sedikit saja dia menimbulkan suara pasti akan menimbulkan kecurigaan dari tiat liong KWI dan Sumokie. Karena tubuhnya terhalang oleh semak belukar yang lebat itu, dengan sendirinya si bocah jadi bisa merangkak tanpa dilihat oleh kedua orang yang sedang bertempur itu, tubuh Ho Ho yang kecil kurus itu terlindung oleh semak belukar tersebut. Akhirnya Ho Ho berhasil mendekati kuburan itu, dia sampai di depan kuburan tersebut tanpa berani berkutik sedikitpun. Perasaan ngeri kembali menguasai jiwa si bocah. Di perhatikannya sekitar pekuburan tersebut, dia melihat kuburan ini dibangun dengan kokoh sekali, dari bahan marmer hitam, tampaknya mewah sekali. Ho Ho bingung juga, dia melihat batu nisan yang menghubungi liang kuburan itu telah tertutup 3 perempat bagian, si bocah mengawasi dari balik semak belukar, dia memperhatikan liang yang masih belum tertutup. liang yang masih ada kurang lebih sebesar setengah tombak tingginya dan seperempat tombak lebarnya. Si bocah mempertimbangkan, apakah tubuhnya bisa menyelingap masuk atau tidak muat. Karena sekali dia merangkak keluar dari semak belukar mendekati nisan itu, dia harus bergerak cepat, sedikit terlambat dan kalau sampai terlihat oleh tiat liong kuiye, pasti urusan bisa jadi runyam. Tetapi akhirnya si bocah jadi nekat, desakan rasa ingin tahu akan isi kuburan itu yang bergolak di dalam hatinya begitu hebat, membuat si bocah sudah tidak memperdulikan bahaya yang bisa dihadapinya kalau sampai iblis naga besi itu melihat dirinya. Cepat luar biasa Ho Ho mencelak dan memasukkan kepalanya ke dalam lobang itu, dan dia berhasil, kepalanya itu telah bisa menerobos masuk. Dengan dapat masuknya kepala Ho Ho, berarti tubuhnya juga akan bisa masuk ke dalam liang itu. Cepat-cepat Ho Ho menggeliat-geliat dan tubuhnya menerobos masuk ke dalam liang kuburan itu. Ketika sudah berada di dalam kuburan tersebut, Ho Ho melihat sekitar ruangan dalam kuburan tersebut gelap gulita, juga suasananya menyeramkan sekali. Si bocah kala itu tengah berdiri diundakan anak tangga yang menurun ke bawah. Bayangan akan setan kuburan kembali membayang di matanya. Namun disebabkan perasaan ingin taunya itu, maka si bocah dengan dekat lalu menuruni undakan anak tangga itu. Keadaan di dalam kuburan tersebut tidak segelap. Ruangan pertama, undakan anak tangga itu tampak menurun terus membawa Ho Ho ke sebuah ruangan di bawah tanah yang lebar dan besar sekali. Di dalamnya terdapat banyak sekali barang-barang perhiasan, dan di atas meja yang berukiran indah itu, tampak tumpukan uang yang banyak sekali, terdiri dari pecahan parak dan uang goampo, uang emas. Ho Ho berdiri bengong melihat banyaknya barang-barang perhiasan milik si iblis naga besi itu, karena sedikitpun Ho Ho tidak pernah menyangka bahwa sebuah kuburan yang dibangun oleh si iblis hanya untuk digunakan sebagai tempat menyimpan hartanya belaka. Ho Ho tidak berpikir lebih lama lagi karena dia teringat kepada petani tua sisan yang keluarganya hidup dalam keadaan kekurangan, dan petani sisan yang baik itu tentu membutuhkan uang. Maka cepat sekali Ho Ho mengambil enam buah goampo yang besar, serta empat raupan pecahan parak yang terdiri dari ribuan tel lalu dia meninggalkan ruangan itu untuk kembali keluar dari kuburan itu. Tetapi ketika Ho Ho mengeluarkan kepalanya dari liang kuburan itu, dia mendengar suara tertawa gelak-gelak dari tiat liongkuya yang keras luar biasa, sehingga si bocah jadi merandek, tidak merangkak terus keluar, dia memasang metu dengan penuh kewaspadaan, sebab si bocah jari kalau-kalau nanti si iblis telah melihat dirinya memasuki kuburan itu dan menantikan dia di pintu kuburan itu. Tetapi setelah Ho Ho memperhatikan dengan penuh kewaspadaan, dia melihat tiat liongkuye tenggoanlin masih tetap terpisah di dalam jarak yang cukup jauh dari kuburan itu, cuma saja dia tengah tertawa bergelak-gelak, karena dia telah bisa merampas rantai besi pergi di lawannya, sedangkan Sumokye tengah menggelepak duduk di tanah dengan muka yang pucat. Hati Ho Ho jadi terkejut juga. Kalau dilihat keadaannya, Sumokye bukanlah orang yang jahat, apalagi keadaannya yang tidak wajar itu, memperlihatkan bahwa si manusia cebol ini mempunyai perasaan yang halus. Melihat jiwa Sumokye terancam bahaya kematian di tangan tiat liongkuye, diam-diam hati Ho Ho jadi tegang sendirinya. Dilihatnya tiat liongkuye berdiri tegak, dilihatnya Sumokye yang terduduk diam, hanya mati dari manusia cebol itu yang mendelik lebar sekali melotot kepada tiat liongkuye tenggoanlin dengan penuh kemurkaan. Hahaha, sudah ku katakan, hari ini merupakan hari kematianmu kata tiat liongkuye tenggoanlin dengan suara yang bengis. Kau adalah manusia yang paling bodoh dan dungu di dalam dunia ini, karena aku telah memberikan kau jalan ke sorga, tetapi kau malah memilih jalan ke neraka. Baik, baik, karena ini memang kau yang menginginkan sendiri, HMMMM, aku akan meluluskan permintaanmu agar di dalam dunia ini tidak ada manusia yang bernama Sumokye lagi. Dan setelah berkata dengan suara yang menyeramkan begitu, tiat liongkuye mencelat sambil mengeluarkan seruan yang bengis, tangannya digerakkan ke arah bawah untuk melancarkan serangan yang menentukan, karena serangannya kali ini mengandung tenaga yang kuat luar biasa. Sumokye masih terduduk diam di tanah, dia telah kehabisan tenaga. Tidak mungkin dia bisa mengelakan atau menangkis serangan si iblis naga besi sebab percuma saja menangkis, karena tenaganya seperti telah meninggalkan tubuhnya. Keadaan Sumokye benar-benar terancam kematian di tangan si iblis, dan dia hanya pasrah menyerah begitu saja dengan memejamkan matanya rapat-rapat. Tangan tiat liongkuye yang mengandung tenaga luakang meluncur dengan kuat dan cepat sekali ke batok kepala Sumokye. Namun, di saat keadaan yang sangat membahayakan jiwa Sumokye, tiba-tiba sekali berkelebat sesosok bayangan kecil yang mengeluarkan teriakan yang nyaring sekali. Tunggu dulu bentak bayangan kecil itu dengan suara yang keras sekali. Dan membarengi dengan suara bentakannya itu, tubuhnya juga sampai di samping Sumokye, dengan cepat bayangan itu mengulur tangannya, dia telah menangkis tangan dan serangan tiat liongkuye. Buk terdengar suara benturan yang keras sekali. Disusul juga oleh suara seruan tertahan ihaha dan tiat liongkuye, tampak tubuhnya terpental, berpoksai di tengah udara, dan dengan mempergunakan ginkangnya yang telah sempurna, tiat liongkuye turun di tanah tanpa kekurangan sesuatu. Namun dia murka bukan main, sepasang matanya terpentang lebar-lebar mendelik ke arah orang yang baru datang menolongi jiwa Sumokye. Tetapi begitu dia melihat orang itu, begitu dia mengeluarkan seruan karat dan heran sekali, dia seperti tidak mau mempercayai pandangan matanya, karena orang yang telah menolongi Sumokye itu ternyata hanya seorang bocah yang baru berusia di antara 10 tahun, tubuhnya kurus tinggi. Ternyata orang yang telah menolongi Sumokye itu tidak lain dari Hoho, dia melihat jiwa Sumokye terancam bahaya kematian, maka dari itu, tanpa berpikir panjang lagi, dia telah melompat menerjang dan menangkis serangan tiat liongkuye dengan mempergunakan tangan kanannya, sedangkan tenaga luakangnya telah disalurkan pada tangan kanannya itu. Tetapi kesudahannya membuat si bocah jadi kaget bukan main, waktu tenaga mereka saling bentur, biarpun dia berhasil membuat tubuh si iblis terpental dan berhasil menyelamatkan jiwa Sumokye, namun Hoho juga merasakan pergelangan tangannya sakit sekali akibat terbentur dengan tangan tiat liongkuye, seperti juga tulang tangannya itu mau patah dan hancur remuk. Namun Hoho tidak mau memperlihatkan kelemahan dirinya, dia menahan rasa sakit itu, dan tidak memperlihatkan pada wajahnya, malah sengaja tersenyum dengan sikap yang tenang sekali. Sumokye sendiri tadinya menduga bahwa dirinya akan terbinasa di tangan tiat liongkuye tenggoanlin, disebabkan tenaganya sudah habis dan dia sudah tidak mempunyai kekuatan untuk terus memberikan perlawanan, akhirnya dia hanya pasrah saja membiarkan dirinya akan dihajar mati oleh si iblis naga besi itu. Namun dia hanya mendengar suara buk yang nyaring dan disusul oleh suara seruan tertahan dari si iblis, sedangkan dirinya tetap tidak terserang atau terbunuh mati, dia jadi heran sekali. Perlahan-lahan dibukanya ke lopak matanya, maka dia melihat bahwa di sampingnya telah berdiri seorang bocah berusia 10 tahun, sedang tersenyum tenang menghadapi tiat liongkuye tenggoanlin sebagai seorang yang cerdas, manusia cebol Sumokye segera mengetahui bahwa si bocah itulah yang telah menolongi jiwanya dari tangan mautnya si iblis naga besi tenggoanlin itu. Namun yang membuat Sumokye jadi memandang heran dan seperti tidak mau mempercayai apa yang telah dilihatnya adalah usia tuan penolongnya itu yang berkisar di antara 10 tahun, Hal ini menyebabkan Sumokye jadi memandang bengong kepada si bocah. Hoho mengangguk perlahan sambil tersenyum kepada Sumokye, lalu menghadapi tiat liongkuye tenggoanlin dengan bibir tetap tersenyum manis. Tiat liongkuye tenggoanlin bentak Hoho sambil tetap tersenyum, suaranya halus, biarpun dia membentak begitu. Kau ternyata seorang iblis yang telah banyak sekali melakukan kejahatan melampaui takaran, maka dari itu, hari ini aku ingin mencoba-coba sampai di mana kepandayanmu sehingga kau melakukan kejahatan yang busuk sekali men bunuh setiap orang-orang yang melalui tempat ini, biarpun orang itu tidak mengganggu dirimu dan juga tidak pernah mempunyai kesalahan apa-apa terhadap kau. Dan aku juga telah dapat menerka bahwa kau melakukan pembunuhan itu juga untuk sekalian menguras isi kantong dari korban-korbanmu itu, bukan? Muka tiat liongkuye jadi berubah merah padam, dia gusar dan heran sekali. Siapa kau, bocah bentaknya dengan suara yang mengis. Kau telah mengetahui apa adanya aku ini, mengapa kau masih tidak menyayangi jiwamu untuk berurusan denganku? Hoho mendengarkan suara tertawa yang nyaring dan bening sekali, sikap si bocah tenang luar biasa, dia tidak memperlihatkan perasaan takut sedikitpun pada wajahnya. HMM, mengapa aku harus takut kepadamu? Tiat liongkuye tanya Hoho dengan sabar. Aku tidak pernah bersalah padamu, aku tidak pernah berhutang apa-apa pada kau, dan aku juga tidak pernah menjelekan namamu. Aku datang kemari untuk membela kebenaran, dan membasmi kau si jahat busuk, mengapa harus jeri dan setelah berkata begitu, sengaja Hoho memperdengarkan suara tertawanya yang panjang lagi. Muka tiat liongkuye tengguan lin jadi berubah hebat, tubuhnya agak tergetar. Dia tidak percaya bahwa seorang bocah sebesar Hoho bisa mempunyai kepandayan yang tinggi dan tenaga luakang yang sempurna. Tadi dia bisa membuat diri tiat liongkuye terpental begitu, si iblis hanya menganggap bahwa itu mungkin juga secara kebetulan saja, sebab si iblis sedang lengah. Maka dari itu, disebabkan hawa murkanya yang bukan main, tiat liongkuye tertawa gelak-gelak dengan suara yang menyeramkan sekali. Bagus! Bagus! Kau memang seorang bocah yang cukup berani. Tetapi hari ini karena kau berani mencampuri urusanku, tanpa mengenal memampus kau berani berurusan denganku, HMM, aku akan mencabut tulangmu itu satu persatu dan mencincang dagingmu untuk dijadikan makanan burung, Hahahaha dan belum lagi suara tertawa murkanya si iblis itu terhenti, tubuh tiat liongkuye telah mencelat gesit sekali melompat ke arah Hoho, tangannya digerakan untuk melancarkan serangannya terhadap diri Hoho. Tadi si bocah sudah merasakan betapa kuatnya tenaga luakang si iblis, maka dari itu Hoho juga tidak berani memandang remeh, sejak tadi dia telah bersiap-siap untuk selalu waspada. Selama si iblis berkata-kata Hoho telah berpikir-pikir dengan cara bagaimana menghadapi iblis yang kosen ini, karena biarpun Hoho telah mempelajari ilmu yang hebat dari kitab Ching yang pit-kit dan menerima warisan kepandayan dari Mochao Su, seorang tokoh rimba persilatan, namun Hoho kurang pengalaman dan juga dia masih kurang latihan untuk dapat lebih menguasai ilmu silat yang dimilikinya. Maka dari itu, waktu si iblis menerjang ke arahnya sambil melancarkan serangannya yang luar biasa hebatnya, sebab pukulannya belum sampai tetapi angin serangannya sudah menerjang lebih dulu. Hoho tidak berani untuk menyambuti begitu saja. Cepat luar biasa tubuhnya melompat ke belakang untuk menjauhi, sementara iblis itu sedang kalap. Sumok Ye yang kalah itu telah berdiri di pinggiran jadi menghuatirkan keselamatan jiwa Hoho, si bocah yang masih kecil itu. Hati-hati si Yao Wenghiong, pendekar kecil, dia memperingatkan Samlil mementangkan matanya lebar-lebar untuk mengawasi, kalau-kalau nanti di suatu saat Hoho terancam jiwanya. Dan dia bisa menolongi. Terima kasih lociampu esru Hoho. Jangan khawatir, aku tidak akan dapat dirubuhkan oleh iblis busuk seperti dia ini. Tiat Lyong Kuiye jadi tambah murka dengan melompatnya si bocah ke belakang, karena serangannya jadi jatuh di tempat kosong. Tiat Lyong Kuiye sampai berjingkrak saking murkanya. Bangsat bentaknya dengan suara yang mengguntur. Akan kurobek-robek tubuhmu. Dan sambil mementak begitu, dengan kalap si iblis naga besi Tenggoan Lin yang berpakaian serba putih seperti setan penasaran itu, mencelat ke arah Hoho dengan gerakan yang luar biasa cepatnya, tubuhnya seperti melayang di tengah udara, kedua tangannya diulurkan secara berbareng, dia melancarkan serangan ke arah dada dan perut Hoho, yang ingin dicengkeramnya dengan keras, agar si bocah menemui kematiannya di saat itu. Tetapi kali ini Hoho tidak melompat mundur, dia memang telah menjadi nekat untuk menghadapi Tiat Lyong Kuiye dengan kekerasan. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang nyaring, Hoho cepat-cepat menyalurkan tenaga dalamnya kepada kedua kakinya, sehingga si bocah seperti aryat, patung Buddha, yang berdiri tegak, bagaikan tegaknya gunung Tiansan yang tidak akan roboh terkena gempuran apapun juga. Sedangkan sepasang tangannya Tia disilangkan di depan dadanya, dia berdiri tegak menantikan tibanya serangan dari si iblis. Waktu serangan iblis Tiat Lyong Kuiye hanya terpisah kurang lebih lima dem, di mana angin serangannya telah menekan dan merangsak dada Hoho, sehingga si bocah merasakan napasnya agak sesat, barulah Hoho menggerakkan tangannya, dia mementangkan kedua tangannya itu sambil mengeluarkan seruan yang mengguntur. Lalu dengan cepat sekali, kakinya telah menjejak tanah, sehingga tubuhnya jadi mencelat ke atas dengan cepat sekali. Gerakan yang dilakukan oleh Hoho merupakan suatu gerakan yang sangat berani sekali. Dia tengah diserang bagian dada dan perutnya oleh lawannya, dia malah telah melompat ke atas, dan ini bisa membahayakan benar jiwanya. Namun kesudahannya benar-benar luar biasa. Tiat Leong Kuiye sendiri tidak pernah menduganya bahwa hari ini dia akan mengalami peristiwa yang aneh luar biasa, karena dikala tubuh Hoho tengah melompat ke atas begitu, tampak kakinya yang kiri ditekuk dan dari dadanya itu seperti juga tersembur tenaga yang melapisi tubuhnya sehingga waktu telapak tangan Tiat Leong Kuiye hampir mengenai dada dan perut si bocah, tangan Tiat Leong Kuiye tidak berhasil mengenai tubuh si bocah, terpisah dua dim lebih, seperti juga tangan Tiat Leong Kuiye mencengkeram lapisan kaca yang tidak tampak. Dan sedang si iblis terkejut, tahu-tahu Hoho sudah bergerak lagi untuk tidak membuang-buang kesempatan tangannya bergerak menabas ke arah batok kepala dari iblis tersebut. Takah batok kepala Tiat Leong Kuiye telah kena dihajarnya telak sekali, sehingga tubuh si iblis terpental dan jatuh di atas tanah dengan keras, terbanting gede bukan menyebabkan kepala Tiat Leong Kuiye jadi pening sekali, pada pandangan matanya seperti juga tampak bintang-bintang yang bermain dengan ramainya dan memusingkan benar. Si iblis sampai mengeluarkan seruan kaget dan kesakitan, tetapi dengan cepat dia telah melompat berdiri, memandang bengong kepada Hoho yang kala itu telah berdiri lagi di tempatnya. Kau, kau telah mempergunakan ilmu siluman kata Tiat Leong Kuiye dengan geram. Mukanya pucat pasti mengalami kejadian yang benar-benar aneh dan tidak habis dimengerti olehnya. Hoho berdiri tenang, bibirnya juga tersenyum manis sekali. Ilmu siluman? Untuk apa aku mempergunakan ilmu siluman? Aku masih mau berlaku kasihan kepadamu. Coba kalau saja tadi aku menambah tenaga pukulanku, bukankah berarti kau akan binasa di saat itu juga? Kata Hoho dengan suara mengejek. Sumo Kuiye yang berdiri di samping, jadi kirang bercampur heran sekali melihat hebatnya si bocah yang telah bisa merubuhkan Tiat Leong Kuiye hanya di dalam satu jurus saja. Tidak hentinya Sumo Kuiye berteriak-teriak, memuji dengan rasa kagum. Sedangkan Tiat Leong Kuiye tenggoanlin tampak gemetaran tubuhnya. Sebutkan namamu bentaknya. Dan siapa gurumu? HMM untuk mendengar namaku, memang aku tidak keberatan. Aku si Siang Kuan dan bernama Tunggal Ho ingat bukan? Siang Kuan Ho nanti kau boleh mencariku untuk melakukan pembalasan guna melampiaskan penasaran hatimu. Tetapi kalau kau mau mendengarkan nama besar guruku, manusia seperti kau tidak pantas, maka menyesal sekali aku tidak bisa menyebut nama guruku itu. Tubuh tenggoanlin jadi gemetaran tambah keras, dia murka bukan main. Namun dia juga jari untuk menempur si bocah yang luar biasa ini, karena begitu udah menyerang lagi, pasti si bocah tidak akan berlaku murah hati lagi dan berarti kemungkinan saja dia bisa dilukai oleh si bocah. Tadi saja si bocah tampaknya begitu tenang dan bergerak dengan gerakan yang seenaknya, saja, namun sudah berhasil untuk merubuhkan dirinya dan juga telah berhasil menghajar batok kepalanya. Bagus. Lima tahun lagi aku tiat lionkuiye tenggoanlin pasti akan mencarimu, bocah kata si iblis dengan suara yang menyeramkan. Aku minta pengajaranmu lagi untuk memperhitungkan semua ini. HMM, di setiap saat aku selalu bersedia menerima kedatanganmu untuk mencariku kata Ho Ho dengan tawar. Kalau memang kau merasa telah berlatih hingga cukup hebat, kau boleh mencariku tetapi ingat, selama lima tahun ini kau tidak boleh melakukan sebuah pekerjaan jahat yang bagaimanapun, tidak boleh mencelakai jiwa manusia, karena begitu aku mendengar kau masih tetap melakukan kejahatanmu, HMM, hanya dengan tes-tes, sekali aku menggerakkan kedua tanganku, batok kepalamu itu akan ku tarik terpisah dari batang lehermu. Sekarang pergilah kau, angkut barang-barangmu dan menggelinding dari daerah ini. Muka tiat lionkuiye jadi berubah merah padam, tetapi dia sudah tidak mempunyai keberanian untuk berkeras melawan bocah aneh itu lagi. Setelah mendelik ke arah Hoho dan melotot kepada Sumokye dengan penuh kemarahan, lalu dia memutar tubuhnya menghampiri kuburannya. Hoho tidak meladeni iblis itu lagi, si bocah menghampiri Sumokye yang kala itu tengah berdiri bengong memandang Hoho dengan perasaan kagum yang meluap-luap di dalam hatinya. Akaha, kau hebat sekali siau hiap, pendekar muda, kau luar biasa sekali. Benar-benar seumur hidupku baru kali ini aku bisa menyaksikan kepandayan yang luar biasa itu benar-benar nasibku hati ini beruntung sekali. Jangan lociampu berkata begitu, kata Hoho dengan cepat. Tadi hanya kebetulan saja Boampua, aku yang muda angkatannya, bisa merubuhkan iblis itu. HMM, sebetulnya ada urusan apakah hantara lociampu dengan iblis itu sehingga bisa bentrok begitu? Muka Sumokye jadi berubah seketika itu juga, tetapi dia kemudian tertawa. Siau hiap, urusan itu lebih baik kita bicarakan nanti saja. Sekarang yang terpenting aku harus mengaturkan banyak-banyak terima kasih kepada siau hiap, karena siau hiap merupakan tuan penolong dan injin, penolong dari jiwa tuaku. Kalau tidak ada injin, tentu aku sekarang ini telah menggelep tak tidak bernapas lagi dibinasakan oleh iblis busuk itu. Terimalah penghormatanku ini inkong. Setelah berkata begitu, orang tua bertubuh cebol itu merangkapkan tangannya, dia membungkukan tubuhnya menjuga kepada Hoho tiga kali, sehingga membuat Hoho jadi sibuk menerima penghormatan orang tua bertubuh cebol itu. Cepat-cepat Hoho menyingkir ke samping tidak mau menerima penghormatan orang bertubuh cebol Sumokye ini. Jangan lopeh berbuat begitu. Kata Hoho cepat. Apa yang tadi telah kulakukan itu hanyalah untuk membela pihak yang benar, maka dari itu, karena Boampu memang telah mendengar kejahatan yang banyak dilakukan oleh iblis Tiat Leongkuye itu, dengan sendirinya Boampu menduga bahwa Lociampu adalah orang baik-baik, sehingga bisa bentrok dengan iblis tersebut. Sudahlah Lociampu, tidak usah Lociampu terlalu sungkan. Orang tua bertubuh cebol Sumokye jadi menghela nafas. Hebat sekali kau siya huyap dia memuji lagi. Usiamu masih muda sekali, belum dewasa, tetapi kau sudah memiliki kepandayan yang begitu hebat dan benar-benar mengagumkan sekali lagi pula yang hebat kau seorang yang ramah dan mengenal adat kesopanan. Benar-benar aku salut kepadamu siya huyap. Aku benar-benar menghormati sekali. Lociampu terlalu memuji kata Hoho cepat. Dan dia juga telah mengeluarkan kata-kata merendah dikala si orang tua cebol Sumokye masih saja memuji dirinya terus-menerus tidak hentinya. Mengenai permusuhan antara diriku dengan iblis jahat Tenggo Anlin itu akan ku ceritakan kepada siya huyap sejelas-jelasnya, tetapi karena kalau diceritakan urusan ini agak panjang, mari kita mencari tempat yang baik untuk bercakap-cakap. Kata Sumokye. Hoho menyetujui, mereka keluar dari hutan kecil itu, lalu duduk di tepi jalanan pada sebuah batu yang agak besar. Hoho ingin sekali mendengarkan cerita si kakek tua cebol yang aneh keadaannya itu mengenai permusuhan dengan iblis naga besi itu. Sebetulnya siya huyap. Kakek tua cebol Sumokye memulai ceritanya. Permusuhan antara diriku dengan iblis terkutuk itu dimulai dengan kematian istriku di tangan Tiat Leong Kuiye. Istriku kebetulan hari itu melewati jalan ini dan dengan tidak terduga muncul si iblis itu. Karena dia seorang wanita yang lemah, yang tidak gemar ilmu silat, dan lagi pula dia saat itu hanya seorang diri, istriku jadi ketakutan sekali. Apalagi si iblis bermaksud mau memperkosanya, membuat dia tambah ketakutan. Sedangkan Tiat Leong Kuiye Tenggo Anlin telah mendesak terus agar istriku itu mau menuruti keinginannya, dia memaksa dan menawan istriku. Tetapi istriku seorang wanita yang berhati lurus dan bersih, dia tidak mau kesuciannya dirusak di tangan si iblis, dia melakukan perlawanan terus, biarpun sampai mati, dia tidak mau kalau kesucian dirinya dicemarkan oleh iblis itu. Sampai di kalatiat Leong Kuiye itu memaksa terus, istriku telah menjakar dan menggigitnya sekeras-kerasnya, sehingga si iblis itu kewalahan bercampur murka. Sampai satu kali, mungkin juga diajangkel maksud busuknya itu tidak tercapai, istriku dihajarnya, dipukulnya sampai kepalanya pecah, untung saja saat itu aku muncul, dan menyaksikan sendiri apa yang dilakukan oleh si iblis itu. Aku marah luar biasa, aku menerjangnya dengan maksud mengadu jiwa dengannya. Namun kepandaianku tidak setinggi kepandaianku yang dimiliki oleh tiat Leong Kuiye, dengan sendirinya aku telah kena dirubuhkannya hanya di dalam tiga jurus, dan di saat tubuhku terbanting keras di tanah, dia melarikan diri. Sebetulnya aku mau mengejarnya dengan dekat. Namun tiba-tiba aku mendengar suara rangan istriku, dan aku jadi membatalkan maksudku itu. Ternyata istriku belum binasa, hanya napasnya sudah satu-satu, dia menceritakan segala apa yang telah dilakukan si iblis itu terhadap dirinya dan meminta agar aku mau membalaskan sakit hati dan penasarannya itu. HMM, waktu itu aku sebagai seorang lelaki, mengucurkan air matu di hadapan istriku yang telah gawat sekali keadaannya, aku bersumpah kepada langit dan bumi, bahwa aku biar bagaimana akan membalaskan sakit hati yang luar biasa ini. Istriku setelah mendengar sumpahku itu, dia menghembuskan napasnya untuk selama-lamanya. Setelah membawa mayat istriku pulang ke rumah dan mengurus pemakamannya, aku lalu mencari si iblis itu di sekitar tempat ini, namun tetap saja tidak bisa menemuinya. Aku hanya bisa menemui kuburan tempat dia bersembunyi itu. Tadinya aku tidak menaruh kecurigaan apa-apa terhadap kuburan tersebut, aku mencarinya terus. Namun tetap saja aku tidak bisa menemuinya biarpun sudah berkelana di dalam rimba persilatan. Terakhir sekali, dua bulan yang lalu aku mendengar bahwa di daerah ini telah muncul seorang iblis yang menakutkan sekali, yaitu Tiat Leong Kue Tenggoan Lin. Maka aku mencurigai bahwa iblis ini pasti pembunuh istriku maka aku segera menuju kemari. Dan dugaanku itu ternyata memang benar, Tiat Leong Kue memang pembunuh istriku. Tadi aku telah bersembunyi sejak sore hari dan telah melihat kedatanganmu siau hiap, tetapi disebabkan aku takut kalau-kalau kedatanganku ini diketahui oleh si iblis itu. Aku tidak menegur dirimu, aku mendekam bersembunyi terus di situ. Tetapi siapa tahu, si iblis itu cukup tajam pendengarannya, karena dia rupanya sudah mengetahui kedatanganku. Dia keluar dari tempat persembunyiannya itu, dan kejadian selanjutnya kau telah menyaksikannya sendiri, siau hiap. Setelah bercerita begitu, Sumo Kue menghela nafas dengan muka berduka, karena dia jadi teringat kepada mendiang istrinya yang telah terbunuh di tangan si iblis Tiat Leong Kue Tenggoan Lin itu. Hao Hao menghela nafas karena dia merasa terharu mendengar penderitaan orang tua bertubuh cebol ini. Dan, biarpun kali ini aku gagal untuk membunuh Tiat Leong Kue Tenggoan Lin, namun nanti setelah aku dapat melatih diri lebih maju dan aku sudah mempunyai kepandaian yang tinggi, aku akan mencarinya lagi untuk menuntut balas atas kematian istriku itu. Kata Sumo Kue lagi dengan suara mengandung dendam yang bukan main terhadap Tiat Leong Kue Tenggoan Lin suaranya juga agak tergetar. Benar Leong Kue, kata Ho Ho sambil menganggukkan kepalanya. Memang lebih bagus mengalah untuk menang, Leong Kue bisa melatih diri lebih tekun lagi, sampai akhirnya nanti dengan memergunakan tangan Leong Kue sendiri untuk membinasakan musuh besar Leong Kue itu, yaitu si iblis naga besi itu. Orang tua sisu tersebut mengangguk-anggukan kepalanya. Tepat sekali perkataan siang keansiau hiap kata orang tua bertubuh cebol ini. Kalau hari ini aku memaksakan diriku untuk menempur iblis itu lagi, pasti aku hanya akan kena dicelakakan oleh dia dan berarti dendamku selamanya tidak akan terbalas. HMMM, empat atau lima tahun lagi aku akan mencari si iblis ini. Ho Ho memandang sekitar tempat itu, hari telah mulai terang tanah, maka dari itu, cepat-cepat dia merangkapkan tangannya memberi hormat kepada Sumo Kue. Maafkan Bu Ampua tidak bisa menemani Lo Ciam Pua lebih lama lagi, karena masih ada urusan yang harus Bu Ampua selesaikan. Nanti kalau memang kita mempunyai waktu lagi, tentu kita akan bercakap-cakap lebih lama, Lo Ciam Pua kata si bocah. Sumo Kue juga cepat-cepat membalas penghormatan si bocah. Dilihatnya Ho Ho mencelat. Pergi dengan gesit luar biasa. Orang tua ini jadi menghela nafas kagum sekali terhadap Ho Ho, biarpun usianya masih kecil, namun kepandainya hebat luar biasa dan hampir tidak masuk dalam akal Sumo Kue. Cuma saja tadi dia telah menyaksikan dengan metu kepala sendiri, betapa Ho Ho telah merubuhkan Tiat Leong Kue Teng Go An Lin dengan mudah dan juga melihat betapa kepandain yang dipergunakan oleh Ho Ho juga merupakan kepandain yang tinggi sekali, sukar diketahui dari golongan mana. Sedangkan Ho Ho telah berlari-lari cepat sekali pulang ke rumah petani tua Sisan yang baik hati itu. Ketika dia sampai di muka rumah San Lang Siyeh, dilihatnya masih sunyi dan mereka sekeluarga belum ada yang terbangun di pagi hari itu. Cepat-cepat Ho Ho masuk ke dalam kamarnya lagi, dia menutup daun jendela kamarnya lalu merebahkan tubuhnya di pembaringan untuk tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya Ho Ho terbangun dari tidurnya menjelang siang hari. Si bocah jadi malu dengan sendirinya kepada petani tua Sisan yang baik hati itu. Dan keluarganya, karena tentunya mereka akan menduga bahwa dia seorang bocah pemalas yang tidur sampai hari begitu siang. Setelah cuci muka, Ho Ho menemui San Lang Siyeh. Dia menyerahkan sejumlah uang yang banyak sekali kepada petani tua itu. Sedangkan untuk dirinya disisakan satu buah goampo emas dan perak-perak hancuran. Lima buah goampo emas lainnya dan beberapa ribu tel perak, semuanya telah diserahkan kepada San Lang Siyeh. Petani tua itu sampai bengong memandang uang yang begitu banyak. Loh, loh mana berani menerima harta yang demikian banyak, Ho Jiyeh, kata orang tua itu dengan suara tergetar. Ambilah oleh Lopeh, mungkin uang ini bisa digunakan oleh Lopeh untuk berdagang kata Ho Ho sambil tersenyum. Aku tidak bisa membalas budi kebaikan Lopeh yang telah menerima aku untuk bermalam di rumahmu dan dilayani demikian baiknya. Aku hanya bisa mengucapkan terima kasih saja. Petani tua itu jadi girang sekali, begitu juga keluarganya. Mereka berulang kali telah mengucapkan terima kasih kepada Ho Ho. Setelah bercakap-cakap sesaat lagi, Ho Ho lalu pamitan. Dia ingin melanjutkan perjalanannya. Petani tua itu dan keluarganya melepaskan kepergian Ho Ho dengan berat. Mereka memaksa agar Ho Ho mau berdiam satu dua lagi di rumah mereka. Tapi Ho Ho mengatakan bahwa dia masih mempunyai urusan yang penting yang harus diselesaikannya. Nanti kalau kebetulan aku lewat di daerah ini, pasti aku akan mampir, Lopeh, untuk menengoki kesehatan kalian kata Ho Ho. Melihat Ho Ho sudah tidak bisa dibujuk untuk tinggal bersama mereka beberapa hari lagi, maka San Langsie tidak memaksa lebih jauh. Hanya saja si bocah diantar sampai keluar kampung. Ho Ho melanjutkan perjalanannya dengan cepat. Setengah bulan kemudian Ho Ho sudah sampai di kota Sukuan, sebuah kota yang besar dan ramai sekali. Ho Ho telah mengambil sebuah kamar di sebuah rumah penginapan. Karena disakunya masih ada sisa uang yang diambilnya dari tiat liongku ye tenggoan lin, maka si bocah bisa melewati hari-hari perjalanannya tanpa menemui kesulitan apa-apa. Rumah penginapan tempat Ho Ho bermalam itu, ternyata sebuah rumah penginapan yang besar dan ramai sekali. Juga di depan rumah penginapan itu banyak sekali tamu-tamu yang sedang bersantap, sebab selain rumah penginapan, juga merangkap sebagai rumah makan juga. Ho Ho setelah mencuci muka dan bersalin pakaian dengan baju yang telah dibelinya waktu dalam perjalanan, dia keluar ke ruangan makan dan memesan beberapa macam sayur. Sambil menanti sayur yang dipesannya Ho Ho mengawasi tamu-tamu di rumah makan itu satu persatu. Umumnya mereka terdiri dari berbagai golongan. Ho Ho melihat mereka itu terdiri dari bujin, orang yang mengerti ilmu silat, pakaiannya singset, dengan senjata mereka yang tergantung di pinggang dan muka mereka yang seram-seram dan gagah. Dan juga ada orang-orang yang dari golongan si yucai, pelajar, juga dari golongan pedagang yang kebetulan singgah di kota tersebut. Mereka bercampur aduk menjadi satu di dalam ruangan rumah makan itu. Suara mereka berisik sekali, karena mereka masing-masing membicarakan persoalan mereka sendiri-sendiri. Tapi yang menarik perhatian Ho Ho adalah seorang gadis berusia di antara 16 tahun, wajahnya cantik, dengan seorang perempuan setengah tua, tengah duduk dekat sebuah meja yang ada di sudut ruangan rumah makan tersebut. Wanita setengah tua itu tampak tengah menangis tanpa bersuara, sekali-sekali tangannya menghapus air matu yang menggenangi matanya dan juga wajah si gadis yang di sampingnya tampak lesu sekali, mengandung kedukaan yang sangat. Ho Ho jadi heran sekali melihat keadaan wanita setengah tua dan si gadis itu. Tampaknya mereka seperti juga sedang menghadapi kesusahan yang menyusahkan hati mereka. Kalau dilihat dari kerusi gadis yang berulang kali memujuk wanita setengah tua itu agar jangan terlalu bersedih, kelihatannya mereka seperti seorang ibu dengan anaknya. Ho Ho mengawasi agak lama kedua orang itu, makanan yang dipesannya telah diantarkan oleh si pelayan, segera si bocah bersantap dengan cepat. Ketika dia selesai makan, Ho Ho melihat kedua wanita itu masih duduk dengan muka yang murung dan berduka benar. Kala itu mereka tengah makan perlahan-lahan dan tampaknya perempuan setengah tua itu sulit untuk menghabiskan makanannya, karena sambil makan, berulang kali dia menghapus air matanya yang banyak keluar tak hentinya. Ho Ho menghampiri kedua wanita itu, dia berdiri ragu-ragu di dekat meja kedua perempuan itu. Ketika wanita setengah tua tersebut melihat ada seorang bocah yang telah menghampiri meja mereka, segera menundukkan kepalanya, rupanya dia tidak mau kalau sampai si bocah mengetahui bahwa dia sedang menangis. Sedangkan gadis di sebelahnya telah memandang Ho Ho dengan heran, karena dilihatnya si bocah berdiri di dekat meja mereka sambil memandang ke arah mereka dengan sorot metu yang tajam sekali. Ho Ho sendiri berdiri ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju lebih dekat ke meja kedua wanita itu. Maafkan, Cici, kata Ho Ho sambil tersenyum. Bolehkah aku mengganggu sebentar si gadis mengerutkan sepasang alisnya? Ada apa engkau kecil tanyanya heran? Begini, kulihat kalian seperti sedang tertimpa kesusahan yang menyusahkan hati kalian, Bolehkah aku mengetahui kesulitan apa yang sedang kalian hadapi sehingga sangat mendukakan hati kalian? Muka si gadis jadi berubah mendengar pertanyaan Ho Ho, dia mengawasi Ho Ho sejenak, kemudian menoleh kepada wanita setengah tua yang di sampingnya, lalu menatap Ho Ho lagi. Kami, kami tidak mempunyai urusan apa-apa engkau kecil, kata si gadis kemudian dengan suara yang agak aneh dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas perhatianmu terhadap kami. Ho Ho mengawasi kedua wanita itu yang tampaknya seperti seorang ibu dengan anaknya. Kemudian si Bocah menganggukan kepalanya. Baiklah Cici, kalau memang kalian tidak mempunyai kesulitan apa-apa, hatiku jadi agak tenang, tetapi kulihat loh Hujin, nyonya, itu sedang berduka benar, maka, maka. Si gadis menghela nafas sebelum si Bocah meneruskan perkataannya. Baiklah engkau kecil, kalau memang kau ingin mengetahui juga, duduklah sebentar di sini bersama-sama kami, nanti biar akan kuceritakan kesulitan yang sedang kami hadapi, kata si gadis. Baik Cici, kata Ho Ho sambil duduk di kursi yang masih kosong di dekat meja itu. Si gadis tidak lantas bercerita, dia menghela nafas lagi sambil mengawasi Ho Ho sesaat, lalu menoleh kepada wanita setengah tua yang telah berhenti dari tangisnya dan tengah menghapusi air matu di pipinya. Engkau kecil, sebetulnya urusan yang sedang kami hadapi ini menyangkut urusan keluarga kami menjelaskan si gadis. Akhirnya ini adalah ibuku, kami berdua hidup terlunta-lunta karena keluarga kami telah hancur berantakan. Ih, mengapa bisa begitu? Tanya Ho Ho dengan heran. Sabar engkau kecil, kau dengarkan dulu ceritaku, kata si gadis sambil menghela nafas lagi. Sudahlah Ming Jie, anak Ming, jangan kau menceritakan kejadian yang menyedihkan itu. Tiba-tiba si nyonya di samping si gadis berkata, semuanya hanya akan menambah kedukaan hatiku saja. Biarlah Ibu, aku menceritakan segalanya, agar engkau kecil ini mengetahui kata si gadis. Kalau segalanya kita pendam di dalam hati saja, pasti akan menyebabkan kita tambah tersiksa saja. Nyonya setengah tua itu hanya menghela nafas, dia tidak mencegah lebih jauh, hanya duduk termenung tanpa berkata-kata. Engkau kecil, sebetulnya kami hidup cukup bahagia, keluarga kami cukup berada, tetapi pada suatu hari ayahku telah didatangi oleh dua orang manusia jahat yang benar-benar tidak mengenal perikemanusiaan, mereka berdua mengaku sebagai siangmosan, dua iblis gunung, dan mereka meminta uang sejumlah seratus ribu tel perak dengan mengancam kepada ayahku, kalau tidak diberikan, dia akan membunuh ayahku. Ayahku jadi ketakutan sekali, dijelaskan kepada kedua orang itu bahwa kami tidak mempunyai uang sebanyak itu. Namun kedua iblis itu tidak mau mengerti juga, mereka mendesak terus, dan ketika ayahku tidak bisa meluluskan permintaannya, kedua iblis itu pun menyiksa dan lalu membunuh ayahku. Oh haha, benar-benar menyedihkan sekali, apalagi waktu ayah sedang disiksa oleh mereka, betapa ayah menemui kematiannya dengan care yang mengenaskan sekali. Setelah mengambil seluruh harta benda kami, kedua iblis itu berlalu dengan cepat, beberapa orang tetangga ingin membantui kami untuk membekuk kedua manusia jahat itu tetapi bukannya mereka berhasil membekuk kedua manusia terkutuk yang jahat luar biasa itu, malah tiga orang tetangga telah terbunuh juga di tangan kedua iblis itu dan beberapa orang lainnya luka-luka berat. Benar-benar menyedihkan sekali, seluruh harta benda kami telah ludas dikeruk oleh kedua iblis itu, dan yang menyedihkan sekali, kami harus kehilangan orang yang kami cintai dan sayangi, yaitu ayah kami. Dan bercerita sampai di sini, si gadis telah mengucurkan air mati yang deras sekali. Mendengar kejadian yang telah menimpa diri ibu dan anak ini, betapa marahnya hati hoho. Sekarang kedua iblis itu berada di mana, si ocia, nona tanya hoho. Menurut kabar yang kami terima, kedua iblis itu setelah berhasil merampok harta benda kami, mereka menetap di kaki gunung sangsan yang tidak berjauhan dari kota ini menjelaskan si gadis. Itulah sebabnya kami telah datang ke kota ini guna mencari orang yang mempunyai kepandaya ilmu silat, untuk menyewanya membalaskan sakit hati kami terhadap kedua iblis itu. Begini nona, kalau memang kau ingin membalas dendam keluargamu, biarlah aku ikut bersama-sama kalian ke kaki gunung sangsan guna mencari iblis itu, nanti aku yang akan membalaskan sakit hati kalian kata hoho kemudian. Si gadis terkejut, dia memandang hoho dengan mati yang terpentang lebar-lebar. Oh, ini mana mungkin kata si gadis yang tadi dipanggil oleh ibunya dengan sebutan Mingjie itu. Kepandayan kedua iblis itu sangat hebat sekali, mereka bukan manusia biasa. Anak, sudahlah, kau jangan berpikir yang tidak-tidak, kata ibu Mingjie kepada hoho sambil menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepalanya perlahan. Kau jangan membahayakan diri sendiri. Biarlah nanti kami mencari beberapa orang yang mempunyai kepandayan silat yang tinggi guna membinasakan kedua iblis itu untuk membalaskan sakit hati kami. Kami masih mempunyai uang yang cukup banyak, karena rumah kami telah dijual dengan harga yang cukup tinggi, maka dengan uang yang ada pada kami sekarang ini, tentu kami bisa menyewa beberapa orang pendekar. Biarpun uang ini akan habis dan kami tidak akan dapat membeli rumah lagi, namun hati kami akan puas kalau kedua iblis itu dapat dibinasakan guna melampiaskan sakit hati kami. Hoho mengerti kedua perempuan ini, ibu dan anak, tidak mempercayai dirinya, mungkin mereka menganggap bahwa si bocah adalah seorang bocah cilik yang tidak mengerti apa-apa. Hoho tidak marah, dia malah tersenyum lebar. Hujin, dan kau cici, percayalah kepadaku, kedua iblis itu pasti bisa kuhadapi kata Hoho dengan bersemangat. Kalian tidak usah berkhawatir, aku akan membunuh kedua manusia jahat itu, sebab itu memang sudah menjadi kewajibanku untuk membunuh manusia-manusia jahat seperti mereka kalau mereka dibiarkan hidup terus, pasti akan membawa malapetaka kepada yang lainnya. Mingjie dan ibunya memandang Hoho dengan sorot metu yang tidak mempercayai, tetapi mereka berdiam diri saja. Hoho melihat kedua orang ini masih tidak mau mempercayai dirinya, dia berkata lagi sambil tersenyum, Cici, begini saja kita atur, kalian boleh menginap di sini beberapa hari, aku akan pergi ke Gunung Sangsan untuk mencari kedua iblis itu, aku berjanji kepada kalian, di dalam beberapa hari aku akan datang kemari lagi dengan membawa kedua batok kepala manusia jahat itu. Engkau kecil, Kau Mingjie jadi bimbang benar, dia tidak yakin bahwa seorang gocah. Seperti Hoho bisa memiliki kepandayan yang tinggi, Hoho hanya tersenyum manis sekali kemudian berdiri. Hujin dan kau Cici, tenang-tenanglah tinggal di rumah penginapan ini 4 atau 5 hari, aku akan pergi ke Sangsan dan di dalam 4 atau 5 hari itu aku sudah kembali. Mudah-mudahan saja kedua iblis itu memang berada di Gunung Sangsan itu dan batok kepala mereka akan kubuat seperti ini dan sambil berkata begitu, dengan tenang Hoho mengambil sebuah cawan arak yang terbikin dari tembaga, dia mengepalnya di dalam tangannya dan waktu membuka kembali kepalan tangannya itu, maka cawan arak itu telah lumer menjadi gumpalan belaka, terpijit menjadi bentuk bulat lonjong, menurut ukuran tangan Hoho. Itulah suatu kekuatan tenaga yang luar biasa sekali di dalam pandangan Mati Mingjie dan ibunya, padahal si bocah hanya memergunakan satu bagian dari tenaga luekangnya, guna memberikan keyakinan kepada si gadis dan ibunya itu. Setelah memandang bengong, nyonya setengah tua yang menjadi ibu Mingjie, serta si gadis sendiri, mengeluarkan seruan girang, muka mereka jadi berseri-seri. Oh, siau hiap, maafkanlah kami telah meremahkan dirimu tadi, katanya setengah tua itu sambil bangkit dari duduknya, mau menekuk kedua lututnya untuk berlutut di hadapan Hoho. Begitu juga dengan Mingjie. Tetapi Hoho cepat-cepat menyingkir, si bocah tidak mau menerima penghormatan dari kedua perempuan ini. Bangunlah loh hujin, dan kau Cie Cie, jangan berlaku sungkan kata Hoho dengan perasaan kikuk. Tamu-tamu yang lainnya jadi bingung melihat kejadian ini, banyak yang menyaksikan dengan perasaan heran. Hal ini membuat Hoho jadi tambah tidak enak dan kikuk benar ketika dia melihat sorot dan tatapan metu dari tamu-tamu yang lainnya. Mari kita pergi ke kamarku dulu untuk bercakap-cakap, nona kata Hoho kepada si gadis. Ibu dan anak menyetujuinya, dengan diawasi oleh tamu-tamu lainnya, Hoho mengajak nyonya setengah tua dan puterinya itu ke kamarnya. Di dalam kamar Hoho, mereka bisa bercakap-cakap dengan tenang. Hoho menghibur ibu dan anak ini agar jangan terlalu berduka, karena beberapa hari, dendam mereka pasti akan dapat dibalas. Ibu dan anak itu sekarang mau mempercayai bahwa Hoho mempunyai kepandayan yang tinggi, mereka berjanji kalau memang Hoho berhasil membawa kedua batok kepala penjahat itu, tentu mereka akan memberi upah kepada Hoho dalam jumlah yang besar sebagai imbalannya, namun Hoho telah menolaknya, dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan ini hanyalah disebabkan oleh perasaannya yang ingin memelah keadilan, merupakan kewajibannya untuk memberantasi penjahat. Gunung Sangsan menjulang tinggi, pemandangan di gunung ini indah sekali, karena itu keindahan gunung Sangsan ini bisa disamakan dengan keindahan yang dimiliki oleh pegunungan Tiangsan. Banyak sekali orang yang pelesir di gunung tersebut untuk menikmati pemandangan yang terdapat di situ. Sore itu, Hoho telah berada di kaki gunung tersebut di desa Hwi Cucung. Sengaja si bocah memasuki sebuah kedai arak guna mendengar-dengar dan menyelidiki di mana tempat tinggalnya dari Siang Mosan, sepasang iblis gunung, itu dari mulut penduduk kampung tersebut. Hoho mengambil sebuah meja dan memanggil seorang pelayan, memesan dua kati arak dan daging. Waktu pelayan itu membawakan makanannya, si bocah menahannya sebentar. Tunggu dulu sahabat, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, kata Hoho. Apa yang ingin ditanyakan oleh Siang Kong Chu, cuan muda, tanya pelayan itu heran. Hoho tidak segera menyahuti, dia melihat beberapa orang tamu yang ada di dalam ruangan kedai arak tersebut, kemudian memasukkan tangannya ke dalam sakunya, mengambil dua tel perak, disisipkan ke dalam tangan pelayan itu. Kau mendekatlah kemari, kata Hoho lagi. Si pelayan jadi kaget waktu di tangannya disisipi dua tel perak, dia agirang luar biasa, sampai memandang bengong sesaat kepada Hoho. Kemudian dengan sikap yang menghormat sekali, si pelayan mendekati kupingnya dengan tubuh membungkuk dalam-dalam. Ada perintah apa yang ingin Siang Kong Chu berikan kepada Siang Jin, budak, tanyanya dengan suara menghormat sekali. Apakah kau mengetahui di mana tempat tinggal Siang Mosan? Tanya Hoho dengan suara yang perlahan. Hah muka pelayan seketika itu juga jadi berubah pucat, tampaknya dia terkejut bukan main. Untuk, untuk apa Siang Kong Chu menanyakan kedua, kedua, iblis itu tanya pelayan tersebut. Jangan membuat ribut, nanti setelah kau beritahukan kepada ku tempat tinggal Siang Mosan, akan ku berikan lagi kepadamu dua tel perak, kata Hoho. Meta pelayan itu memain tidak hentinya mengawasi sekitar ruangan tersebut, kemudian dengan muka yang masih pucat, dia meletakkan kedua tel perak itu di atas meja Hoho kembali, katanya kemudian dengan suara yang gemetar, ambillah uang Siang Kong Chu ini kembali, aku tidak mau menerimanya. Dan setelah berkata begitu, pelayan itu membalikan tubuhnya, berlalu dengan cepat, sikapnya tampak ketakutan sekali. Hal ini tentu saja mengherankan Hoho, karena pelayan itu saking ketakutannya, sampai tidak berani menerima uangnya. Sebetulnya Hoho ingin memanggilnya lagi, tetapi pelayan itu berlalu cepat sekali, sehingga Si Bocah membatalkan maksudnya, dia menghela nafas dan bersantap makanan yang telah diantarkan oleh pelayan itu tadi. Sedang Hoho memakan makanannya, tiba-tiba bahunya ditepuk oleh seseorang, sehingga Si Bocah jadi terkejut dan cepat-cepat menoleh. Dilihatnya, di samping sebelah kiri berdiri seorang lelaki yang mukanya tidak enak dilihat, matanya yang besar, hidungnya lebar dan mulutnya tebal sekali, tampaknya bengis dan tidak bersahabat benar. Aku ingin bicara denganmu. Kata lelaki itu, yang usianya mungkin sudah 40 tahun. Cepat kau habiskan makanan itu. Kita akan membicarakan perihal Siang Mosan dan setelah berkata begitu, tanpa menanti jawaban Hoho, orang tersebut telah melangkah pergi ke meja yang terpisah kurang lebih lima meja Hoho, duduk di situ seperti sedang menantikan. Sampai Hoho selesai dengan makanannya itu. Si Bocah jadi heran sekali, dia tidak mengenal orang itu, dan lagi pula orang itu tadi mengatakan bahwa dia ingin membicarakan perihal Siang Mosan dengan Hoho. Apakah lelaki itu adalah kaki tangan Siang Mosan? Atau juga musuh si iblis? Benar-benar Hoho jadi tidak mengerti, tetapi si Bocah tidak mau dipusinkan oleh urusan seperti itu, apalagi tadi ingin dia mendengar bahwa orang ini ingin membicarakan perihal Siang Mosan dengannya, dengan sendirinya biarpun harus menghadapi bahaya, si Bocah akan maju terus untuk melihat apa yang diinginkan oleh orang itu. Mungkin juga dari orang ini si Bocah bisa mengetahui di mana letak tempat tinggal Siang Mosan itu. Cepat-cepat Hoho menghabiskan makanannya. Setelah itu dia memanggil pelayan untuk menghitung jumlah apa yang telah dimakannya. Pelayan yang kali ini datang menghitung jumlah makanan Hoho itu, ternyata bukan pelayan yang tadi, dia telah menghilang entah kemana. Setelah membayar jumlah harga makanannya itu, Hoho cepat-cepat menghampiri orang yang tadi telah menepuk bahunya. Mari kita berangkat kata Hoho sambil bersenyum tenang. Kemana kita akan pergi lelaki itu tidak menyahuti, dia hanya melangkah keluar dari kenai arak tersebut. Hoho mengikuti di belakangnya sambil memperhatikan langkah kaki orang itu. Setiap tindakan kakinya menimbulkan suara yang agak keras mantap, menunjukkan bahwa lelaki ini melatih ilmu GWA Kang, bagian luar, ilmu keras yang mengandalkan tenaga kekuatan tubuh, karena tubuhnya juga kekar sekali. Ketika sampai di luar kedai arak orang itu masih berdiam diri, Hoho sudah tidak bisa menahan sabarnya, maka tegurnya lagi, sahabat, kau mau mengajakku kemana? Orang itu melirik sedikit kepada Hoho sambil mempermainkan mulutnya dengan sikap yang sombong dan angkuh sekali, seperti memandang sebelah mati saja kepada Hoho. Kau ikut saja, nanti juga kau ketahui sahut orang itu, bersambung. Haohao jadi mendongkol juga melihat sikap orang itu, sebetulnya di saat itu juga dia mau membatalkan maksudnya ikut dengan orang tersebut, namun setelah si bocah berpikir bahwa dari lelaki inilah dia bisa mengetahui di mana jejak dari siang bosan itu, dengan sendirinya Hoho jadi menahan perasaan mendongkolnya itu, dia menyabarkan dirinya. Lelaki yang mukanya tidak enak dilihat itu, ketika melihat muka Hoho, di mana si bocah berdiam saja dan pada wajahnya tanpa kedongkolannya, dia jadi tertawa mengejek. HMMM dia mendengus begitu saja, dan melangkah terus untuk melanjutkan perjalanannya. Hoho mengikuti terus di belakang orang itu. Sahabat, siapa namamu tiba orang itu bertanya tanpa menoleh dan sambil melangkah terus. Namaku jelek sekali, tidak perlu kau mengetahuinya sahut Hoho. HMMM, rupanya kau dongkol terhadapku, sehingga kau tidak mau memberitahukan namamu. Kata lelaki itu setelah tertawa dingin. Hoho tidak melayaninya terus, orang itu telah melangkah keluar perkampungan itu. Hoho sengaja memperlambat langkah kakinya. Kalau masih jauh, aku tidak jadi ikut dengan kau. Kata Hoho seperti mengambek. Muka orang itu jadi berubah seketika itu juga waktu mendengar perkataan si bocah. Dengan cepat ia membalikan tubuhnya. Bocah, kau jangan coba membangkang terhadap perintahku biar bagaimana kau harus turut dengan kukata lelaki itu dengan suara yang bengis. HMMM, kau sebutkan dulu, kita akan pergi kemana? Tanya Hoho. Kau tidak perlu banyak bertanya, kau ikuti saja aku, nanti kau akan mengetahui kau datang ke tempat apa sahut orang itu. HMMM, kalau seumpamanya kau masuk ke dalam kolam untuk membunuh diri, apakah aku juga harus menuruti perbuatan gila itu? Aku tanya Hoho sengaja untuk membangkitkan amarah orang itu. Muka lelaki itu jadi tambah tidak enak dilihat, dia tampaknya marah sekali. Baru saja dia mau memaki, tiba dia teringat sesuatu, dan dengan geregetan dia mengawasi Hoho, kemudian katanya, Aceh, untung saja majikanku telah berpesan, jangan membunuhmu, coba kalau tidak, HMMM aku akan memperlihatkan kepadamu, siapa diriku ini sebenarnya. Tidak perlu kau mengatakannya, karena sekarang pun aku telah mengetahui kau sebenarnya, kata Hoho dengan tenang sekali. Muka lelaki itu jadi berubah hebat lagi. Kau-kau mengetahui siapa aku ini, tanyanya Bengis. Benar kau tentunya bernama manusia bermuka jelek sahut Hoho dengan suara yang nyaring disertai oleh suara tertawanya. Orang itu benar jadi gusar bukan main, saking murkanya dia jadi membanting-banting kakinya, karena dia murka tanpa berdaya, seperti apa yang tadi telah dikatakannya bahwa dia telah menerima pesan dari majikannya bahwa dia tidak mengganggu si bocah. Setelah memandang Hoho dengan geregetan, lelaki itu membalikan tubuhnya untuk melangkah lagi. Tetapi Hoho tidak mengikutinya, si bocah hanya berdiam diri di tempatnya. Lelaki bermuka jelek itu menoleh melihat kepada Hoho, waktu melihat si bocah hanya berdiam diri saja tidak melangkah mengikuti dirinya, dia jadi tambah marah lagi. Mengapakah seperti patung berdiri dam di situ, heh bentaknya Bengis. Kalau aku tidak mau ikut denganmu, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Hoho dengan sikap yang tenang sekali. Muka lelaki itu tambah berubah merah padam. Akanku seret dirimu sampai di tempat tujuan sahut orang itu dengan bengis. Aha, aku malah ingin melihat, bagaimana kira kau menyeret diriku ini kata Hoho dengan suara yang mengandung ejakan. Orang itu berjingkrak saking murkanya, tahu tubuhnya melompat dengan mengeluarkan suara teriakan yang nyaring menakutkan sekali. Sambil melompat begitu, kedua tangannya telah diulurkan untuk mencengkeram bahu Hoho. Tetapi Hoho memandang sebelah mati akan kepandayan orang ini, dia tetap berdiri tenang di tempatnya. Biarpun angin serangan yang menyambar ke arah Hoho kuat sekali, namun Hoho melihat bahwa kepandayan yang dimiliki oleh orang ini tidak seberapa tinggi. Orang itu jadi terkejut melihat si bocah tidak menangkis cengkeraman tangannya, dia mengurangi tenaga cengkeramannya, sebab menduga tentunya si bocah cilik dihadapannya tidak memiliki kepandayan apa. Tetapi waktu tangannya hampir mengenai bahu Hoho, tiba sekali tubuh Hoho mencelat ke samping, dan si bocah segera mengulurkan tangannya, dia telah mencengkeram pergelangan tangan orang itu, dibarengi oleh suara bentakannya, Hoho melempar tubuh orang tersebut dengan keras, sehingga lelaki bermuka bengis itu merasakan betapa tubuhnya melayang terlontar keras sekali, kurang lebih lima tombak, terbanting keras sekali di atas tanah. Dengan mengeluarkan suara jeritan kaget dan kesakitan, lelaki itu memegangi tunghirnya yang menghajar sebutir bayu yang keras, menimbulkan perasaan sakit yang bukan main. Hoho masih berdiri dengan tenang di tempatnya. Hayo cepat berdiri bentak Hoho dengan suara yang nyaring. Bukankah kau mau menyeret diriku? Mengapa kau malah berbalik seperti seekor menyut menubruk kodok? Mendengar ejekan Hoho, orang itu yang memang sedang bergusar dan kesakitan tambah marah. Dia merangkak bangun dengan cepat, matanya memandang bengis kepada Hoho, mulutnya menyeringai menyeramkan sekali. Akanku patahkan tanganmu, bocah busuk desis orang itu dengan suara yang menyeramkan sekali. HMM aku Bian Kiyuhu tidak akan memberi hati lagi kepadamu. Hoho tetap berdiri tenang, dia malah tertawa mengejek. Akan mematahkan tanganku? Baik, baik. Mari maju kata Hoho dengan suara yang nyaring. Orang itu segera menyadari bahwa Hoho mempunyai kepandayan yang lumayan, maka dia tidak berani memandang remeh lagi kepada si bocah. Dengan sikap yang lebih berhati-hati orang itu, yang mengaku bernama Bian Kiyuhu, menerjang lagi untuk melancarkan serangannya pula. Dia melancarkan serangan kepada si bocah dengan gerakan cimpian kuling, tangannya berputar-putar, tahu menuju kepada Hoho, akan dihantamnya keras sekali. Hoho mengerti bahwa orang Shibian ini ahli guakang, ilmu luar, yang mengandalkan kekuatan tenaga kasar, maka dari itu biarpun si bocah hanya memandang sebelah mata, poh tetap saja dia tidak berani meremahkannya. Begitu melihat orang melancarkan serangannya ke arah dadanya, cepat luar biasa si bocah mengambil sikap dengan tangan kirinya ditekuk, sikunya menempel pada perutnya, dan tangan kanannya menempel pada dadanya, lalu dengan tiba sekali, kedua tangan Hoho bergerak secara berbareng. Hoho telah mengerahkan tenaga dalamnya, dengan meminjam tenaga serangan Bian Kiyuhu yang kuat itu, si bocah membalikan tenaga serangan orang Shibian ini, sehingga membuat Bian Kiyuhu jadi tambah terkejut lagi, sebab dia merasakan betapa tubuhnya telah terangkat lagi, tangannya sakit luar biasa, dan tubuhnya telah terbanting lagi. Ketika dia mencoba untuk merangkak bangun, tangan kanannya sudah tidak bisa digerakkan lagi, sebab tulang tangannya. Yang kanan itu telah patah akibat cengkeraman jari tangan Hoho yang mengandung tenaga luakang yang kuat sekali. Hoho juga tidak berhenti hanya sampai di situ saja, sebab begitu tubuh Bian Kiyuhu terbanting, dengan cepat Hoho lompat ke arahnya, untuk mencengkeram tangan kiri orang Shibian itu, dicengkeramnya agak keras. Cepat kau katakan siapa yang telah menyuruhmu untuk mengajakku pergi ke suatu tempat, kalau tidak, HMM, tanganmu ini akan ku patahkan lagi. Semangat orang Shibian itu telah lenyap, dia baru mengetahui bahwa si bocah biarpun usianya masih kecil, tetapi kepandainya tinggi sekali. Dengan sendirinya di samping rasa dongkol dan gusar, juga di hati orang Shibian itu muncul perasaan jari terhadap diri Hoho. Aku, aku, oh, tidak ada orang yang menyuruhku, sahut orang Shibian tersebut dengan gugup. Cepat kau katakan nama orang itu, jangan main dengan ku mentak Hoho dengan suara yang bengis dan memperkeras cengkeraman sehingga Bian Kiyuhu jadi menjerit kesakitan seperti anjing dipotong. Tangan kanannya tidak berdaya apa-apa, karena tulangnya telah patah akibat cengkeraman Hoho. Dan sekarang tangan kirinya pun menderita kesakitan Jangan disebabkan cekalan tangan Hoho yang keras sekali, dia jadi tidak bisa mencegahnya, tetap tidak berdaya apa, hanya meraung-raung dengan suara yang keras sekali. Jangan dipijat, oh, oh, sakit sekali, sakit sekali, jangan menyiksaku, oh, oh, aduh. Jerit Bian Kiyuhu dengan suara yang keras sekali di antara suara rintihwannya. Cepat kau katakan, siapa nama orang yang telah menyuruhmu bentak Hoho dengan suara bengis, dia masih tetap mencengkeram keras sekali, karena si bocah ingin mengorek keterangan dari mulut si bocah. Yang, yang telah menyuruhku adalah majikan kedai arak itu menjelaskan Bian Kiyuhu. Akhirnya dengan suara yang tersendat, sedangkan air matanya telah mengucur keluar saking kesakitan luar biasa, tulang tangannya itu seperti terjepit oleh jepitan besi yang bisa meremukan tulang tangannya. Majikan kedai arak itu tanya Hoho dengan hati yang terkejut sekali. Siapa nama dia dan apa hubungannya dengan Siang Mosan? Dia, dia murid Siang Mosan, tadi sebelum pergi untuk melaporkan kepada Siang Mosan tentang apa yang didengarnya percakapan antara Kasiao Kong Cu dengan kedua perempuan itu, dia telah menyuruh aku, menyuruh aku, dan Bian Kiyuhu tidak meneruskan perkataannya. Hoho memijit lebih keras lagi pergelangan tangan Bian Kiyuhu, sehingga orang Si Bian itu jadi menjerit sekerasnya, karena kesakitan dan ketakutan tulang tangannya patah. Dia menyuruhmu untuk melakukan apa bentak Hoho dengan suara yang bengis. menyuruhku untuk membawa Siang Kong Cu ke tempat Siang Mosan Sahot Bian Kiyuhu dengan suara yang tidak lampias. HMM sekarang cepat kau bawa aku ke sarang mereka kata Hoho dengan suara yang tetap bengis dan melepaskan cengkeramannya pada lengan orang Si Bian itu. Tetapi ingat, kau jangan sekali-kali bermaksud untuk main gila denganku, karena sekali saja sikapmu mencurigakan, HMM, batok kepalamu itu akan kuhajar hancur seperti ini. Dan sambil berkata begitu, Hoho menggerakkan tangannya menghajar batu gunung yang di dekatnya, sehingga mengeluarkan suara pelakak yang keras sekali, dan batu gunung itu telah hancur berantakan berkeping. Muka Bian Kiyuhu jadi berubah pucat pasi, dia tidak menyangka sedikitpun bahwa tenaga Si Bocah begitu kuat, dia jadi menggidik sendirinya membayangkan betapa kalau batok kepalanya yang dihajar hancur oleh tangan Hoho. Dengan ketakutan dia cepat berdiri. Di mana sarang Siang Mosan tegur Hoho waktu melihat orang Si Bian itu ragu. Tidak jauh lagi dari tempat ini sahut Bian Kiyuhu. Tetapi Siao Kong Cu, nanti-nanti. Siao Kong Cu jangan menceritakan bahwa kau sudah mengetahui yang memberitahukan perihal Siao Kong Cu kepada Siang Mosan itu adalah majikanku, sebab kalau majikanku itu mengetahui aku telah menghianatinya, aku pasti akan dipecatnya dan berarti, berarti anak istriku akan mati kelaparan, mangkok nasi kami akan terbalik. Hoho tersenyum tawar. HMM, untuk urusan itu tidak perlu kau khawatirkan, kalau memang kau mau membantuku secara baik, tentu aku juga tidak akan mencelakai dirimu kata Hoho dengan suara yang tawar. Aku, aku akan menjelaskan segalanya apa yang ingin Siao Kong Cu ketahui asal Siao. Kong Cu juga mau berjanji tidak akan mencelakai diriku kata orang Si Bian itu. Katakanlah apa yang kau ketahui mengenai kedua iblis itu kata Hoho. Mereka, mereka pasti akan membunuh Siao Kong Cu, sebab Siang Mosan telah mengeluarkan tiga buah peraturan, yaitu yang dinamakan tiga binasa, yang masing terdiri dari binasa membangkang, kedua binasa membicarakan dan yang ketiga binasa karena mempunyai niat jelek, dan Siao Kong Cu dianggap oleh majikanku itu melanggar dua peraturan dari Siang Mosan, yaitu peraturan nomor dua dan nomor tiga, maka dari itu kuduga tentu kalau sampai Siao Kong Cu jatuh di tangan Siang Mosan, pasti-pasti mereka akan menurunkan tangan bengis mereka karena sejak kedatangan Siang Mosan, empat tahun yang lalu di gunung ini, dia tidak pernah bermurah hati kepada yang melanggar larangannya itu, selalu saja Siang Mosan akan membawakan tangan besinya. Mendengar perkataan orang Si Bian itu Hoho hanya tertawa-tawar. HMM, jadi siapa saja, biarpun orang itu tidak bersalah, kalau sudah dituduh bersalah melanggar larangan Siang Mosan, dia akan menerima hukuman tiga binasa itu tanya Hoho. Benar Siao Kong Cu, sebab apa yang dikatakan oleh Siang Mosan itu tidak bisa dibantah, kalau dibantah akan dikenakan hukuman binasa membangkang yaitu hukuman yang pertama, maka dari itu kalau Siang Mosan mengatakan hitam harus hitam, dikatakan putih, harus putih tidak boleh sepatah perkataan pun kita membantahnya. HMM, manusia jahat seperti kedua iblis itu memang harus dilenyapkan dari permukaan bumi ini, sebab bisa mencelakakan orang yang lemah yang tidak bersalah apa gumam. Hoho dengan suara mendongkol sekali. Tetapi Siao Kong Cu Bian Kiuhu ragu. Hoho menoleh, memandang tajam kepada orang Si Bian itu. Kenapa tanyanya? Kepandaian Siang Mosan tinggi sekali, Siao Kong Cu kata Bian Kiuhu ragu. HMMM, biarpun dia mempunyai sepuluh pasang tangan dan mempunyai lima kepala, tetap saja aku akan menyatroninya, biar tubuhku hancur, aku tidak akan menyesal guna membela kebenaran kata Hoho dengan suara yang tegas, bersemangat sekali. Bian Kiuhu jadi memandang kagum kepada Si Bocah, ternyata biarpun usianya masih kecil sekali, jiwa Si Bocah besar dan berani sekali. Lagi pula di dalam usia sekecil itu Hoho telah memiliki kepandaian yang luar biasa tingginya, sehingga dengan mudah dia telah bisa merubuhkan Bian Kiuhu dengan mudah. Baiklah Siao Kong Cu, mari kita berangkat ke tempat Siang Mosan, mereka tentu tengah menantikan kedatangan kita. Tetapi Siao Kong Cu harus ingat, biar bagaimana Siao Kong Cu harus berlaku hati menghadapi mereka, sebab selain kepandainya tinggi, mereka juga sangat kejam dan dan licik sekali. Terima kasih atas nasihatmu itu, aku bisa menjaga diri baik kata Hoho. Cuma saja aku ingin juga memberikan sedikit kata kepadamu, setelah kejadian ini, untuk hari selanjutnya ku harap kau bisa merubah kelakuanmu, dan kau harus bekerja dengan Carrie yang baik, menghasilkan uang dari jerih payah dan keringatmu, karena itu membawa keberkahan untuk dirimu, dan terutama bagi keluargamu, anak istrimu. Terima kasih Siao Kong Cu, Siao Jin akan berusaha menuruti nasihat Siao Kong Cu itu. Kata Bian Kiuhu sambil menundukan kepalanya, rupanya dia telah dapat disadari alam pikirannya oleh Hoho, karena dia telah menyaksikan betapa banyak sekali orang pandai, contohnya saja Hoho di dalam usia semuda itu telah memiliki kepandayan yang luar biasa tingginya, maka kalau dia tetap dengan pekerjaannya yang sekarang ini, pasti di suatu ketika dia akan mengalami kejadian yang tidak mengembirakan bagi keselamatan jiwanya. Hoho girang melihat orang mau insyaf dari jalannya yang salah itu. Maka dihampirinya dan ditepuknya pun da Bian Kiuhu sambil tersenyum. Bagus saudara Bian, setiap manusia kalau masih mau mengakui kesalahan dirinya dan mau sadar dari kesalahan yang telah dilakukannya itu, maka masa depannya masih gemilang dan bisa memperoleh kemajuan di dalam hidupnya kata Hoho. Tetapi waktu pundak Bian Kiuhu ditepuk oleh Hoho, orang Sibian ini meringis. Biarpun dia menyahuti mengiakan perkataan Hoho, poh orang Sibian ini telah merintih juga, seperti kesakitan. Tentu saja keadaan orang Sibian tersebut mengejutkan hati Hoho. Kenapakah saudara Bian tanya Hoho sambil memperhatikan muka Bian Kiuhu yang tengah meringis menahan sakit? Tidak apa siyao kongcu sahut Bian Kiuhu tetap meringis. Hanya, hanya tangan kananku ini agak mengganggu saja. Hoho baru tersadar, mungkin disebabkan oleh tepukannya pada pundak orang Sibian itu, membuat Kiuhu jadi menderita kesakitan pada tangan kanannya yang telah patah itu. Oh, maafkan, aku tidak sengaja saudara Bian, kata Hoho cepat, apakah tangan kananmu yang patah itu tidak begitu berat? Tidak apa siyao kongcu, aku masih bisa menahannya sahut Bian Kiuhu cepat. Mari kita berangkat. Hoho jadi merasa tidak enak hati sebab dia yang telah mematahkan tulang tangan orang Sibian itu. Sayang aku tidak memiliki obat untuk tulang patah seperti itu, saudara Bian kata Hoho. Seperti sedang menggumam. Jangan siyao kongcu memikirkannya, ini hanya luka kecil saja, di dalam sebulan juga akan sembuh kembali kata Bian Kiuhu cepat. Masih jauh ke perut, siyao kongcu. Biarpun orang Sibian itu telah berusaha untuk bergurau dengan katanya yang terakhir itu, dan juga telah memaksakan dirinya untuk tersenyum, namun tetap saja Hoho masih merasa tidak enak di dalam hati. Tentunya di dalam beberapa saat kau tidak bisa bekerja, saudara Bian kata Hoho sambil memperhatikan tangan Bian Kiuhu yang tergantung tidak bisa diangkat itu. Selama satu bulan lebih kau harus beristirahat, dan tentunya, tentunya keluargamu akan mengalami kesulitan dalam segi keuangan. Itu hanya soal kecil siyao kongcu, tidak usah terlalu menjadi pemikiran siyao kongcu, kami masih mempunyai sedikit simpanan uang atau kalau perlu kami bisa menjual barang kami. Asal untuk dapat bertahan melewati satu bulan lebih. Hati Hoho jadi tambah tidak enak, cepat dia merogoh sakunya, dia mengeluarkan lima puluh tel perak lebih. Ambillah olahmu saudara Bian kata Hoho sambil mengangsurkan uang itu kepada Bian. Kiuhu! Orang Sibian itu jadi mementang matanya dengan terkejut. Oh, siyao kongcu apa artinya ini tanya Bian Kiuhu dengan gugup sambil mundur. Satu langkah ke belakang. Hoho mencoba tersenyum sambil tetap mengangsurkan uang di tangannya itu. Terimalah saudara Bian, ku harap kau jangan salah paham atau tersinggung aku hanya. Ingin membantu kau agar selama satu bulan lebih kau mengasoh, keluargamu tidak terlantar karenanya kata Hoho. Bian Kiuhu masih ragu, tetapi akhirnya setelah Hoho mendesak terus, dia menerima juga pemberian Hoho. Dia juga mengucapkan terima kasih dengan hati yang tidak enak dan malu, sebab si bocah yang akan diajak ke tempat yang mengancam keselamatan si bocah, malah telah menolong dirinya. Mari kita berangkat kata Hoho sambil melangkah untuk meninggalkan tempat itu. Bian Kiuhu mengiakan dan kedua orang ini berangkat menuju ke tempat Siang Mosan. Ternyata Bian Kiuhu mengajak Hoho ke sebuah daerah pekuburan yang luas sekali. Di situ banyak sekali kuburan yang batu nisannya telah rusak. Sejak kedatangan Siang Mosan di tempat ini, kedua iblis itu telah melarang orang untuk memakai tanah di sekitar daerah ini untuk mengubur atau apa saja, sehingga tidak ada orang yang berani untuk mengubur mayat sanak familinya yang meninggal di tempat ini, karena larangan dari Siang Mosan tidak bisa dilenggar, sekali membandel, berarti akan menerima kematian menjelaskan Bian Kiuhu ketika mereka telah sampai di daerah itu. H-M-M-M-M-M, betapa jahatnya kedua iblis itu, sampai orang yang sedang ditimpa kedukaan dan kematian itu, telah diperlakukan dengan semenamen mereka kutuk Hoho dengan perasaan dongkol yang bergolak di dalam hatinya dan si bocah kian keras keinginannya untuk dapat membasmi kedua iblis itu. Malah dulu pernah terjadi ada seorang penduduk di kampung yang terdekat dengan daerah pekuburan ini kebetulan melalui daerah pekuburan ini untuk pulang ke rumahnya, orang itu tanpa banyak cincong telah dibunuh oleh Siang Mosan memang kasihan sekali nasib orang. Itu, karena dia baru saja menengoki familinya yang sedang menderita sakit keras dan dia kemalaman, sehingga disebabkan ingin memotong jalan yang lebih dekat. Dia telah melalui kuburan ini, tetapi siapa sangka, dia harus menebus dengan jiwanya sejak saat itulah. Maka untuk selanjutnya daerah ini dinyatakan daerah tertutup dan terlarang bagi siapa saja. Selain murid dari Siang Mosan, tidak ada orang yang berani datang ke daerah pekuburan ini. Biadab sekali kutuk Hoho lagi dengan geram. Lalu, sebetulnya daerah pekuburan ini ingin dijadikan tempat apa oleh Siang Mosan? Untuk tempat markas mereka sahut Bian Kiyuhu. Iih daerah pekuburan ini dijadikan markas kedua iblis itu tanya Hoho dengan perasaan. Heran sekali. Benar si Yau Kong Chu kata Bian Kiyuhu sambil menganggukan kepalanya. Itulah sebabnya mengapa daerah pekuburan ini telah dianggap sebagai daerah terlarang dan tertutup bagi penduduk di sekitar daerah pekuburan ini. Tetapi kulihat di sekitar daerah ini sepi sekali, tidak terlihat seorang pengawal dari Siang Mosan kata Hoho sambil memandang sekeliling kuburan itu. Memang kuburan ini hanya sekali dijaga oleh anak buah Siang Mosan, sebab boleh dikatakan, hampir tidak ada seorang pun penduduk kampung di sekitar daerah yang mempunyai nyali untuk mendatangi tempat ini setelah kejadian dibunuhnya orang yang kebetulan lewat di kuburan. Dan menjelaskan Bian Kiyuhu. Dan penduduk kampung juga menjadi juri untuk melewati daerah yang terlarang bagi mereka lebih baik mereka mengambil jalan memutar yang lebih jauh daripada harus berurusan dengan kedua iblis itu. Dan lagi pula Siang Mosan. Memang mengerti bahwa nyali penduduk kampung di sekitar daerah pekuburan ini kecil dan penakut, asal diperlihatkan contoh yang mengerikan, pasti semuanya tidak ada yang berani mendekati daerah terlarang ini. HMM memang Siang Mosan licik sekali kata Hoho kemudian dengan suara yang perlahan, seperti berkata kepada dirinya sendiri. Tetapi hari ini, kejahatan mereka akan selesai, sebab aku akan menghabiskan jiwa mereka. Kalau dibiarkan hidup terus, pasti di suatu saat mereka mempunyai kesempatan lagi, kedua iblis ini akan menimbulkan kerusuhan lagi. Mendengar ocahan Hoho, Bian Kiyuhu telah menoleh dan memandangi muka Hoho dengan sorot meteragu. Siao Kong Chu, kau jangan marah, sekali lagi aku ingin memberitahukan kepadamu, bahwa kepandayan kedua iblis itu luar biasa sekali kau pikirlah, kalau memang rasanya kau tidak kuat untuk menghadapi mereka, lebih bagus kau melarikan diri. Ini aku akan menyampaikan laporan kepada mereka bahwa kau telah memukul patah tanganku dan melarikan diri, sehingga kau bisa melindungi jiwamu terus kata Bian Kiyuhu kemudian. Hoho ketika itu jadi tertawa gelak waktu mendengar perkataan Kiyuhu. Si bocah tidak marah, karena dia mengerti orang Si Bian tersebut bermaksud baik kepadanya. Terima kasih Saudara Bian, tetapi hari ini aku telah mengambil keputusan yang tetap, biar bagaimana aku akan menghadapi mereka. Kalau sampai aku terbunuh di tangan mereka, itu namanya nasibku yang jelek. Biarlah Saudara Bian, kau tidak perlu memikirkan diriku, aku bisa mengaturnya sendiri nanti kata Hoho kemudian. Bian Kiyuhu menghela nafas dengan muka yang agak murung. Baiklah, kalau memang Xiao Kong Chu telah bertekad begitu, aku pun tidak bisa merubah pendirian Xiao Kong Chu kata Bian Kiyuhu dengan suara yang mengandung kekhawatiran yang sangat terhadap keselamatan jiwa si bocah cilik. Tidak lama lagi kita akan sampai di kuburan yang dijadikan markas dari Siang Mosan. Mereka melangkah maju terus melewati kuburan yang terdapat di situ. Tak lama kemudian mereka telah sampai di sebuah kuburan yang besar sekali dan tampaknya terurus bersih sekali. Disinilah Siang Mosan menetap menjelaskan Bian Kiyuhu dengan suara yang perlahan berbisik di tepit linga Hoho. Kuburan ini mempunyai pintu rahasia, di dalam kuburan itu dipakai sebagai tempat tinggal dari Siang Mosan bersama beberapa orang muridnya juga. Di dalam kuburan itu terdapat banyak sekali ruangannya, menyerupai sebuah gedung di bawah tanah saja. Hoho tidak menyahuti apa, dia hanya memandang sekeliling kuburan itu, keadaan di sekitar tempat tersebut sepi sekali. Kiyuhu melangkah maju ke depan kuburan itu, mengetuk batu nisan kuburan tersebut empat kali. Tak lama kemudian batu nisan itu bergeser, dari dalam kuburan tersebut melangkah keluar seorang lelaki tua berjenggut panjang. Hoho ketika melihat orang itu, serasa dia pernah melihatnya. Dan otak Si Bocah dengan cepat dapat mengingatnya, orang berjenggut panjang ini pernah dilihatnya di kedai arak di dalam kampung itu, dan tentunya orang ini adalah majikan kedai arak yang telah memerintahkan kepada Bian Kiyuhu untuk membawa Hoho ke daerah pekuburan tersebut. Mana bocah itu tegur lelaki berjenggut panjang itu kepada orang Si Bian yang berdiri dengan sikap menghormat sekali di hadapan lelaki itu. Bian Kiyuhu menunjuk ke arah Hoho yang berdiri agak jauh dari kuburan tersebut. Lelaki berjenggut panjang itu telah menoleh memandang Hoho dengan sorot metu yang tajam, kemudian melangkah menghampirinya. Engkau kecil, sengaja kau kami undang kemari untuk bertemu dengan seseorang kata lelaki berjenggut panjang itu dengan metu memandang agak bengis kepada Hoho. Mari ikut dengan kuku kira kau akan bertemu dengan orang yang kau cari. Hoho hanya tersenyum dingin saja, dia tidak mengatakan apa, seperti juga dia tidak mengetahui apa. Sedangkan lelaki berjenggut panjang itu, yang rupanya menjadi majikan dari Bian Kiyuhu, membalikan tubuhnya melangkah ke arah kuburan itu lagi. Hoho mengikuti di belakangnya, ketika dia sampai di depan kuburan itu dan melewati Bian Kiyuhu, si bocah mengedipkan matanya sambil tersenyum tenang sekali. Orang si Bian biarpun melihat senyuman dan kelipan matu dari Hoho, dia tidak berani membalasnya, hanya menundukkan kepalanya saja, sebab dia takut kalau lelaki berjenggut panjang yang menjadi majikannya itu melihat lagaknya. Sedangkan lelaki berjenggut panjang itu telah melangkah memasuki kuburan besar itu. Hoho juga ikut melangkah masuk ke dalam kuburan tersebut, dan ketika si bocah sudah berada di dalam kuburan itu, setelah menuruni undakan anak tangga yang menuju ke bawah, si bocah jadi kaget sendirinya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bian Kiyuhu ternyata memang benar, di dalam kuburan itu ternyata memang terdapat ruangan yang besar sekali, juga diterangi oleh api penerangan. Waktu Hoho telah melangkah masuk ke dalam, dia mendengar suara yang gemuruh. Segera si bocah melirik ke belakang, ternyata batu nisan yang dipakai sebagai pintu itu ternyata telah tergeser, sehingga pintu itu telah tertutup, dan juga berarti untuk jalan keluar bagi Hoho telah tertutup rapat. Tidak mungkin si bocah bisa melarikan diri. Lelaki berjenggot panjang itu melangkah masuk terus, dan mengajak Hoho melalui beberapa buah lorong yang lebar dan panjang sekali. Ternyata di dalam kuburan ini telah dibangun sebuah gedung di bawah tanah yang luas sekali. Hoho mengikuti terus di belakang lelaki berjenggot panjang itu, kemudian dia menahan langkah kakinya. Tunggu dulu kau mau membawaku kemana? Tanya Hoho dengan suara yang nyaring. Lelaki berjenggot panjang itu jadi berhenti dan memutar tubuhnya. Sudah ku katakan tadi bahwa Lohu, aku siorang tua, ingin mengajak kau menemui orang yang sedang kau cari menjelaskan lelaki berjenggot panjang itu dengan suara yang tawar. Siapa orang itu tanya Hoho pura tak tahu. Bola mata lelaki berjenggot panjang itu memain cepat sekali, tampak kebengisan yang terlihat di mukanya itu, mulutnya juga tersungging senyuman sinis sekali. Kau lihat saja sendiri, nanti juga kau akan mengetahui siapa orang yang akan kau temui itu kata lelaki berjenggot panjang kemudian. HMMM kalau tidak mau menyebutkan dulu siapa orang itu, aku tidak mau pergi dengan. Kau, lebih bagus aku keluar dari kuburan yang bawa pek ini. Cepat kau buka pintu itu kata. Hoho pura-pura ngambek. Melihat si bocah mau bawa adatnya, lelaki berjenggot panjang itu tertawa dengan suara yang menyeramkan. Kau mau keluar dari kuburan ini tanyanya dengan suara mengandung ejekan dan juga nadanya sangat bengis. Hoho tidak mengatakan apa, dia hanya memandang lelaki berjenggot panjang itu dengan sorot metu yang tajam sekali. Lama si bocah memandangi muka lelaki berjenggot panjang itu, sehingga membuat orang itu jadi kikuk dan dengan muka yang merah karena mendongkol dan gusar, lelaki berjenggot panjang itu membentak, hayo, cepat jalan. Aku sudah mengatakan, kalau memang kau tidak mau memberitahukan kepadaku siapa yang akan ku ketemui, aku tidak akan mau mengikuti Musahut Hoho membandel, sengaja dia mau memancing kemarahan lelaki berjenggot panjang itu, karena si bocah mau melihat apa yang akan dilakukan oleh orang itu terhadap dirinya kalau dia membandel terus. Apakah kau mau mampus bentak lelaki berjenggot panjang itu dengan gusar? Hayo, cepat jalan. Tidak mau kau sebutkan dulu nama orang itu, baru aku ikut denganmu untuk masuk terus ke dalam kuburan ini kata Hoho dengan suara senaknya. Bola metu orang itu jadi berputar-putar, mukanya juga berubah merah padam dia mendelik melotot pada Hoho, tubuhnya juga tampak gemetar sedikit menahan rasa gusarnya. Tetapi Hoho tidak jari atau takut, dia malah membalas tatapan dari lelaki berjenggot panjang itu, sehingga menambah kemendongkolan lelaki berjenggot itu. Kau, apakah kau benar tidak mau masuk ke dalam tegur lelaki berjenggot panjang itu dengan suara bengis? Apakah kau mau sampai aku memergunakan kekerasan memaksa dirimu untuk masuk ke dalam? Hoho tertawa-tawar. Baiklah, tetapi aku mau berpikir dulu sebentar, apakah aku mau masuk ke dalam atau tidak kata Hoho kemudian sambil membawakan lagak seperti sedang berpikir keras. Hal ini tambah membuat hati lelaki berjenggot itu mendongkol bukan main. Dia sampai berdiri dengan mendeluh sekali memandang Hoho. Tetapi karena Hoho hanya seorang bocah cilik, maka mau tidak mau lelaki berjenggot panjang ini akhirnya mengalah juga, sebab dia berpikir kalau memang dia mengambil jalan kekerasan tentu tidak ada gunanya. Bagaimana bentak lelaki berjenggot ini sesaat kemudian dengan suara yang bengis dikala dia melihat Hoho masih berdiam diri saja, seperti masih berpikir keras. Hoho menepuk pahanya sambil tertawa. Baiklah, aku ikut bersamamu kata Hoho dengan sikap ugalan. Aku juga sekarang telah tahu, tentunya orang yang sedang menantikan adalah Syang Mosan, bukan? Muka lelaki berjenggot panjang itu jadi berubah. Siapa yang memberitahukan kepadamu bentak lelaki itu dengan bengis? Apakah Bian Ki Ho yang memberitahukannya kepadamu? Bukan sahut Hoho. Tadi kau mengatakan bahwa kau ingin mengajak aku menemui orang yang sedang ku cari-cari, dan orang yang sedang ku cari itu adalah Syang Mosan HMM. Jadi tegasnya sekarang kau ingin membawaku ke hadapan Syang Mosan, bukan? Benar. Hayo cepat jalan sahut lelaki berjenggot itu sambil membalikan tubuhnya melangkah menuruni undakan anak tangga itu. Hoho juga sudah tidak banyak rewel, dia mengikutinya di belakang lelaki berjenggot itu. Memang si bocah ingin sekali bertemu dengan Syang Mosan, guna membinasakan kedua manusia jahat itu. Tadi dia pura tidak mau masuk hanyalah untuk mempermainkan diri si lelaki berjenggot panjang itu saja. Jalan yang dilalui oleh mereka ternyata masih berliku-liku. Tak lama kemudian setelah mereka melalui sebuah ruangan yang cukup besar dan berbentuk segi lima, maka mereka sampai di sebuah ruangan yang berbentuk seperilian butia, ruangan latihan silat, di mana di tengah-tengah ruangan itu duduk dua orang lelaki yang satu dengan yang lainnya mirip sekali, sebagai dua saudara kembar. Mereka duduk di kursi yang dilapisi oleh kulit harimau, sikap mereka angker sekali, sepasang alis yang tebal, metu yang sipit, hidung yang panjang dan mulutnya yang tipis tetapi lebar. Mereka duduk seperti juga dua orang pembesar negeri. Angguh sekali. Ketika melihat lelaki berjenggot panjang itu, kedua lelaki kembar itu tertawa menyeramkan. Apakah bocah itu yang ada di belakangmu? Lipo tanya salah seorang di antara kedua orang kembar itu. Lelaki berjenggot yang dipanggil Lipo, cepat maju membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada orang itu. Benar Jiwiyesuhu, guru berdua, tecu, murid, memang yang membawa bocah ini kemari menghadap Jiwiyesuhu sahut Lipo. Bagus seru salah seorang di antara kedua orang kembar itu. Dan kau boleh minggir, Lipo biar kami memeriksa bocah itu. Hoho kala itu tengah berdiri di tengah-tengah ruangan tersebut, dia memandang dengan metu, tidak berkedip pada kedua orang itu. Umpama saja kedua orang itu memakai pakaian yang warnanya sama, tentu tidak mungkin orang mengenali mereka satu dengan yang lainnya, karena mereka benar mirip satu dengan yang lain. Hanya baju mereka saja yang berbeda, yang seorang memakai baju warna merah, sedangkan yang seorangnya lagi memakai baju warna hijau. Bocah, mendekatlah kemari tiba orang yang memakai baju merah itu membentak dengan suara yang bengis sekali. Hoho berani sekali, dia maju beberapa langkah menghampiri. Ada urusan apa kalian telah memanggilku kemari tanya Hoho dengan suara yang tawar. Kedua orang tersebut saling menoleh dan saling pandang satu dengan yang lainnya, karena kedua orang kembar ini jadi kagum sekali, betapa tidak terlihat sedikitpun perasaan takut pada diri si Bocah. Kemudian kedua orang ini memandangi Hoho dari atas kepalanya sampai ke ujung kakinya, tampak dari muka mereka terlihat sinar kagum dan heran sekali, karena kedua orang ini melihat betapa si Bocah mempunyai bakat yang luar biasa dan tulang yang baik sekali. HMMM, kau seorang Bocah yang luar biasa tanpa disadarinya salah seorang di antara kedua orang itu telah memuji begitu. Tetapi yang seorangnya lagi membentak dengan suara yang nyaring. Bocah, siapa namamu? Hoho sahut-hoho dengan suara yang lantang. Apakah kau telah mengetahui kesalahan apa yang telah kau lakukan maka kau dibawa menghadap pada kami tegur orang itu lagi? Tidak sahut-hoho dengan suara yang tetap nyaring dan berani sekali, tidak terlihat perasaan takut sedikitpun. HMMM, kau telah melanggar larangan kami yang nomor dua dan nomor tiga dari tiga binasa kata orang itu lagi dengan suara yang bengis. Kami berdua siangmosan, sepasang iblis gunung, telah mengeluarkan peraturan, yaitu tiga binasa dan kau telah melanggar dua peraturan kami itu, maka mau tidak mau kau harus dihukum mati. Tiga binasa? Apa maksud kalian? Apakah kalian berdua adalah pembesar negeri? Tanya hoho pura tidak mengetahuinya, hoho juga sengaja memperlihatkan sikap seperti terheran. Salah seorang di antara kedua orang kembar itu tertawa gelak sampai tubuhnya tergoncang. Biarpun kami bukan pembesar negeri namun kekuasaan kami malah lebih tinggi dan lebih hebat dari pembesar negeri. Sebab daerah pekuburan ini sudah kami nyatakan sebagai daerah terlarang, bukan saja penduduk di sekitar tempat ini yang tidak berani untuk melanggar larangan. Kami, sampai penegak hukum juga tidak berani melakukan kesalahan sedikitpun kepada kami. Hoho mengerutkan sepasang alisnya. Kesalahan apa yang telah kulakukan, sedangkan datang ke daerah pekuburan ini aku belum pernah, Bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa aku telah melakukan kesalahan pada diri? Kalian tegur hoho dengan suara yang tawar. Kedua orang kembar itu tertawa gelak mendengar perkataan hoho. Kau telah terkebur dengan mengatakan kepada dua orang wanita di kedai arak lipo itu bahwa kau ingin membunuhku HMMM, dengan begitu kau telah melanggar dua larangan. Yang nomor kedua dan nomor ketiga, yang masing berbunyi binasa membicarakan dan binasakan. Karena mempunyai niat jelek maka dari itu, kau harus menerima hukuman mati. Dari kami, binasa karena pelanggaranmu itu. Aturan dari mana kau pakai tegur hoho dengan menjengkol. Kalian benar iblis dari gunung, sehingga tidak mengetahui aturan. Muka kedua iblis itu jadi berubah hebat mendengar bahwa diri mereka dikatakan sebagai iblis gunung yang tidak mengenal aturan. Sedangkan lipo telah melompat mendekati hoho, dia mengulurkan tangannya untuk menekan pundak hoho agar si bocah berlutut. Kau jangan kurang ajar di hadapan kedua guruku bentaknya. Berlutut. Tetapi hoho mana mau pundaknya ditekan begitu saja, apalagi kalau dibandingkan kepandayan yang dimiliki hoho selisih jauh sekali dengan kepandayan yang dimiliki oleh lipo, orang itu hanya dipandang sebelah mata oleh hoho. Maka dari itu, dikala tangan lipo hampir mengenai pundaknya, si bocah segera memiringkan bahunya itu, sehingga tekanan tangan lipo jatuh di tempat kosong. Kemudian dengan cepat hoho mengulurkan tangannya, dia telah mencengkeram lengan lipo, kemudian terdengar suara hoho membentak, pergi kau tampak lipo telah terpental tinggi sekali dan jatuh di atas lantai dengan keras, membuat orang shili ini menjerit kesakitan waktu terbanting, sebab tunghirnya telah menghajar lantai itu dengan keras. Terima kasih.